Bayangan darah jelit sembilan tamat. Tian Kiam Tio Hoa menjerit, lalu memendekan tubuhnya, pedang aneh dalam tangannya itu telah menerjang ke depan dan menimbulkan angin kencang. Pedang aneh itu telah menjadi pelangi hitam, kedasyatan tenaganya tidak ada tandingannya. Ilmu pedang, biasanya mementingkan kelincahan, tetapi jurus Tio Hoa itu dilancarkan secara keras sekali, seakan yang berada dalam tangannya itu bukanlah pedang melainkan kampak. Tan Heng melihat Tio Hoa menyerang dengan dasyat sekali, hatinya berdetak, dan buru-buru mengumpulkan tenaga murninya menyenjot tubuhnya. Ilmu mengentengkan tubuh dari pulau Tian In sangat terkenal di kalangan Buin, sekali njot saja telah mencapai ketinggian satu tombak lebih, dan dengan sendirinya telah dapat mengelakkan serangan Tio Hoa yang bertubi-tubi itu. Terdengar Tio Hoa tertawa lebar, tangan kirinya membalik dan telah menggenggam sebuah pedang lagi, kedua tangannya menggunakan pedang dan dibuatnya dua buah lingkaran. Kedua lingkaran itu menderu-deru memekakan telinga, angin dasyat dari bawah ke atas terus membubung tinggi. Sekejap saja batu-batu kecil itu telah terkumpul dan seakan membentuk sebuah menara. Pada saat itu, tubuh Tan Heng yang melayang ke udara itu turun ke bawah. Ketika tubuhnya gak turun sedikit, terasa ada tenaga yang dasyat telah mengepungnya dari empat penjuru, Tan Heng tahu keadaan itu tidak menguntungkan dirinya, buru-buru ia mengumpulkan kembali tenaga murninya. Ilmu mengentengkan tubuhnya terlalu tinggi, seharusnya ia masih dapat melambung kembali enam atau tujuh kaki setelah mengumpulkan tenaga murninya, namun kini di sekeliling tubuhnya telah terdesak oleh tenaga dasyat yang berputar-putar itu. Ketika Tan Heng mengumpulkan tenaga murninya, tubuhnya hanya melayang lagi satu kaki, segera ia merasakan bagian bawah tubuhnya memberat, seakan dipeluk erat-erat, bahkan menimbulkan suatu tenaga yang menariknya ke bawah. Kini andai kata Tan Heng dapat ditarik ke bawah oleh tenaga dasyat itu, tubuhnya akan bercampur dengan batu-batu kecil dan diputar-putar oleh tenaga dasyat itu tak henti-hentinya. Dan kalau diserang lagi oleh Tiohoa, ia takkan mempunyai tenaga untuk melawan lagi. Pedang Tiohoa itu didapatkannya dari daerah sebelah barat, pedang apa itu dan terbuat dari apa, orang-orang bulim tak seorang yang tahu. Pedang itu berat sekali, tubuh Tiohoa pendek Kate. Ada cerita lucu mengenai dirinya, ketika ia mendapatkan pedang itu dan digantungkannya di pinggang, tak pernah lepas dari tubuhnya. Kedua tangannya memegang pedang, dan membuat lingkaran yang bertenaga dasyat sekali, kalau tidak ada andalan, tentu tidak dapat melawannya. Sedangkan Tan Heng datang dari lautan seberang, walaupun pernah mendengar nama Tiohoa, tapi belum mengetahui berapa dalam ilmu silatnya, maka begitu berantam, ia telah menggunakan ilmu mengentengkan tubuhnya melesat ke udara mengelakan serangan Tiohoa. Kini bagian bawah Tan Heng telah memberat, hatinya menjadi kacau, lalu terjungkir, dan Tan Heng sangat terperanjat, buru-buru ia mengumpulkan tenaga murninya kembali. Seharusnya tubuhnya telah tertarik ke bawah, dengan kumpulan tenaga murninya itu walaupun tubuhnya tak dapat melayang ke atas, namun dapat mengimbangi tenaga dasyat yang hendak menariknya ke bawah itu dan tubuhnya masih tetap berada di udara. Cuma tenaga murninya hanya dapat mengimbangi tenaga yang menariknya ke bawah, tapi tidak dapat melenyapkan tenaga yang berputar-putar itu, maka tubuhnya telah terjungkar lagi. Tan Heng menjadi sangat kaget, buru-buru ia mengumpulkan tenaga murninya secara beruntun, hingga dalam sekejap saja ia telah mengumpulkan 17 kali. Itulah ilmu mengentengkan tubuh Inpan Banli yang tersohor di kalangan dunia Kang Ou, andai kata Tio Hoa kini tidak menyerangnya dengan tenaga dasyat, ke-17 kali mengumpulkan tenaga murninya itu membuatnya berbalik sejauh 10 tombak lebih dan kakinya tidak menginjak tanah barang sedikitpun. Kini tubuhnya terus berbalik-balik di udara tak henti-hentinya, tidak melayang ke atas dan tidak pula jatuh ke bawah, hingga membuat Watu yang sangat berpengalaman itu pun menjadi tercengang. Walaupun ia telah banyak pengalaman, serunya, ilmu yang baik sekali. Pengumpulan ke-17 kali tenaga murni Tan Heng itu telah dapat melenyapkan tenaga dasyat Tio Hoa, begitu kakinya merasa leluasa, Tan Heng telah berbalik sejauh 2 tombak, dan berdiri tegak di sana. Tian Kiam Tio Hoa pun tertegun, serunya, bagus. Harus diketahui, jurus Jit Gwe Bok Wong, matahari dan bintang tidak bersinar, nyata di semenjak menguasai ilmu ini, entah telah bertebu berapa banyak jago-jago silat, dan tidak pernah tidak menarik musuh dari atas ke bawah. Maka serunya bagus itu, betul-betul diserukan dari lubuk hatinya. Setelah mundur 2 tombak, Tan Heng merasa kepalanya berat dan kakinya enteng, hampir saja ia terjatuh. Harus diketahui, ketika ia berputar-putar 17 kali di udara tadi, dan setelah mundur lalu masih dapat berdiri dengan tegap, ini membuktikan bahwa ilmu wa memang telah sempurna sekali. Dan timbulah rasa sayang dalam hati Tio Hoa, tidak lagi turun tangan, Bentaknya, kau berilmu tinggi, kenapa masih mau menganiaya seorang pemuda? Tan Heng tertawa dingin, kau memang pikun, andai kat singa emas Lao Tian Hao itu adalah orang baik-baik, Kenapa So Neng Hiat In bisa muncul di tembok rumah sehabis perkataan Tan Heng ini, Tio Hoa, Hoa Tu dan Lao Yohang pada terperanjat. Dalam hati Lao Yohang, ia lebih bingung lagi, kenapa orang ini bisa tahu hal ini. Lao Yohang mana menyangka, pertama ketika ia setengah sadar tadi telah menggumam membocorkannya. Kedua, ketika Tan Heng bertemu dengan Lao Tian Hao dan Tian Ao Xiang Jin tadi, Ia pun sedikit banyak telah tahu persoalan itu dari wajah-wajah mereka. Maka ia dapat memastikan bahwa Lao Tian Hao sedang menghadapi malapetaka. Tio Hoa berseru setelah tertegun, kau, kau kata apa Tan Heng tertawa dingin, Pergilah kau ke rumah Lao. Tian Hao, kau akan mengerti. Kenapa mesti banyak tanya? Persahabatan Tio Hoa dan Lao Tian Hao sangat akrab, Kalau tidak mana mungkin bisa jadi bermisan. Kini hati Tio Hoa berdetak tak henti-hentinya. Mukanya berubah, kedua tangannya berbalik memasukkan kembali pedangnya, Lalu tubuhnya telah melesat ke depan. Hoa Tu berteriak dengan kencang, Hei, bagaimana dengan orang ini? Simpanlah dulu, aku mau pergi ke rumah Lao Tian Hao dulu teriak Tio Hoa. Belum habis ucapannya, orang itu telah pergi jauh sekali. Tubuh Tan Heng pun turut melesat ke depan, tetapi ia baru mengikuti Tio Hoa 45 tombak, Tiba-tiba ia merubah niatnya. Tubuhnya mendadak berbalik dan telah berada di hadapan Hoa Tu. Meto Hoa Tu mendulik, Kalau Tio Hoa memberikan orang ini padaku, kau jangan coba-coba main-main dengan aku. Tan Heng tertawa dingin, kau jangan khawatir, rumah Lao tidak jauh dari sini, Tio Hoa akan segera kembali. Ketika itu mana dia masih mau mengurusi yang tidak-tidak, Ia memandang Hoa Tu dari sejauh enam tujuh kaki, dan Hoa Tu pun menganggap di sampingnya tidak ada manusia. Setelah tubuh Tio Hoa melesat ke depan, makin lama larinya makin cepat. Tak lama kemudian telah mendekati rumah Lao. Ia belum dapat melihat ada siapa di sena, telah mendengar bentrokan senjata yang terus mengalun ke telinganya. Tio Hoa bukan orang sembarangan. Sekali dengar suara bentrokan senjata itu saja, sudah tahu bahwa di depannya itu ada orang sedang berkelahi dan orang itu berilmu sangat tinggi. Buru-buru Tio Hoa memblok ke ujung jalan, sebelumnya orangnya tiba. Ia telah menjerit dulu, Kak Tian Hao, apakah kau ada di situ orangnya tiba di belakang suaranya. Setelah dekat, terdengar Tian Hao mendehem. Hwa loko, kakak tua, kau ya ia berhenti dua kali untuk mengucapkan perkataan itu. Ini menunjukkan ia tidak ada waktu untuk bicara. Tio Hoa berhenti dan memandang ke depan, dilihatnya Tian Hao berputar dengan pedangnya, yang dimainkan dengan secara sempurna sekali. Sedangkan orang-orang yang menggumulnya itu ada sebanyak tujuh-delapan orang. Melihat Lao Tian Hao dikeroyok, hati Tio malah menjadi tenang. Karena So Beng Hiat In tidak mungkin mengajak temannya mengeroyok orang. Dengan ilmu silat yang dimiliki oleh So Beng Hiat In, dan andai kata ia mau mengeroyok Tian Hao, ini akan menjadi suatu hal yang sangat lucu sekali. Melihat bukan So Beng Hiat In, hati Tio Hoa menjadi tenang, teriaknya, berhenti. Teriakannya memang cukup menggutarkan bumi, beberapa orang yang mengeroyok Lao Tian Hao itu sedang melancarkan serangan yang lincah sekali, kini pada berhenti. Setelah mereka berhenti, hati Tio menjadi terperanjat memandang mereka. Dilihatnya di pinggang mereka diikat dengan karung goni, kepala mereka mengenakan kembang putih, itulah kedelapan tongcu dari Seng Bun Pang. Kedudukan dan kekuatan Seng Bun Pang dalam dunia Kang Ong tidak dapat dianggap remeh. Pang Cunya belum keluar, Lao Tian Hao telah kewalahan untuk menghadapinya. Bagaimana kalau Pang Cu datang, bukankah lebih sulit lagi? Tetapi kenapa Lao Tian Hao bisa bermusuhan dengan orang-orang dari Seng Bun Pang ini? Tio Hoa sangat terperanjat, tapi wajahnya tidak berubah, tetapi merah padam. Ia melangkah dengan tegap sambil berkata, senang sekali aku masih diberi muka oleh kalian, kita bisa berunding dengan baik-baik. Kenapa harus berkenai? Di antara orang-orang Seng Bun Pang itu, ada seorang kurus tinggi yang melangkah keluar, lalu menjura. Rupanya Tian Kiam Tio Toa Hiap, karena persoalan Yan Chung Chu maka kami minta petunjuk Lao Toa Hiap. Silahkan Tio Toa Hiap nonton saja di pinggir saja. Setelah dengar, Tio Hoa lebih terperanjat lagi, serunya, Yan Chung Chu? Apakah kau BWL Yong Yan Chung Chu? Ya, sahut orang kurus itu. Hi, kata Tio Hoa, kalian keliru, Yan Chung Chu dan Lao Singa Emas adalah kawan karib, kenapa kalian mengataknya mereka bermusuhan? Orang kurus itu tertawa dingin. Tio Toa Hiap, Yan Chung Chu telah meninggal secara sangat menyedihkan sekali. Tio Hoa menjadi lebih terperanjat lagi. Ia menggumam dalam hatinya. Ia hanya mencatur dengan Hoa Tu selama tiga bulan dalam lembah itu. Dalam tiga bulan ini tidak pernah berkelana di kalangan dunia Kang O. Kenapa sekarang telah terjadi hal yang sebesar ini di kalangan dunia Kang O? Ketika ia masih tertegun, orang kurus itu telah berkata lagi, Yan Chung Chu meninggal di rumah Lao Toa Hiap, dan ada beberapa hal yang tidak jelas. Maka kami datang bertanya pada Lao Toa Hiap. Hati Tio Hoa semakin terperanjat, katanya, Kalau begitu, apakah kalian telah mencurigai Lao Toa Hiap yang membunuh Yan Chung Chu? Ini pun agak lucu bukan? Orang kurus itu berkata dengan suara yang sangat menyeramkan, Kami UPN tidak berani berpikir demikian. Sayang Lao Toa Hiap tidak dapat menceritakan sebabmu. Sebabnya, tentu saja kami ingin mencari penjelasannya. Lao Tian Hao kewalahan menghadapi kedelapan orang itu, Kalau bukan Tio Hoa datang tepat pada waktunya, Mungkin ia tak dapat bertahan sampai sekarang. Sampai kini ia baru dapat tenang, Sedangkan ilmu silap Tio Hoa, ia sangat jelas. Apalagi dirinya bermisan dengan Tio Hoa, Tentu Tio Hoa akan membantunya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Maka hatinya menjadi lebih tenang lagi, Lalu teriaknya, Berap apa yang kurang jelas? Yan Chung Chu mati di tangan Tung Hai Siang Kui, Aku telah ceritakan pada kamu. Orang kurus itu berkata, Kami masih berpegang pada pendirian kami, Yan Chung Chu mati kena tusukan pedang dua kali, Dan isi dalam tubuhnya hancur kena tenaga dalam, Jangankan Tung Hai Siang Kui tidak menggunakan pedang, Apakah Tung Hai Siang Kui tersohor dengan ilmu tenaga dalam itu? Tio Hoa menjadi tertegun, Apakah kalian tidak salah lihat? Orang kurus itu tertawa dingin, Mayat Yan Chung Chu, Kini kami telah letakkan di Yan Kacung, Perkumpulan kami telah menyebarkan undangan untuk mengundang jago-jago silap datang ke Yan Kacung, Untuk memeriksa mayat Yan Chung Chu, Apakah ia benar-benar mati di bawah tangan Tung Hai Siang Kui? Seperti apa yang dikatakan pepatah, Keadilan itu berada di hati orang. Kalau Tio Toa Hiap tidak keberatan, Silahkan datang untuk turut menyaksikannya. Kini hati Tio Hoa sangat ragu-ragu, Mundur maju. Gerakan Seng Bon Pang sangat tegas, Itu diketahui orang-orang bulim. Andai kata mereka tidak berada di atas angin, Mana mungkin mereka dapat bertindak seyakin ini? Tetapi kalau Yan Chung Chu dibunuh oleh Lao Tian Hao, Dalam pandangan Tio Hoa, Itu Kepu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Hatinya ragu-ragu, Lalu memandang Lao Tian Hao. Dan Lao Tian Hao seakan pernah berbuat salah, Melihat Tio Hoa memandang dirinya, Buru-buru ia menenangkan dirinya, Tapi hatinya masih berdetak-detak, Dan berteriak dengan sengaja, Hwa loko, Apakah kau percaya ocehan mereka itu? Kata Tio Hoa, Tentu saja aku tidak percaya, Tapi, Tapi, Mendengar ucapan Tio Hoa itu, Hati Lao Tian Hao telah tahu bahwa Tio Hoa pun sudah curiga akan dirinya, Dan ia menjerit dalam hatinya. Kalau Tio Hoa bertanya lebih lanjut, Tentu ia akan membuat kesalahan. Maka ia buru-buru memotong ucapan Tio Hoa, Teriaknya, Hwa loko jangan percaya ucapan mereka. Mari kita sama-sama mengusir. Bocah-bocah sengbonpang ini, Kalau kita tidak dapat mengusir mereka, Percuma saja kita belajar silat, Katanya sambil menghunuskan pedangnya, Dan lantas menyerang si orang kurus. Orang kurus itu sangat lincah, Serangan pedang Lao Tian Hao itu diikuti dengan tenaga dalam yang sangat dasyat, Tetapi betapa gesitnya gerakan orang kurus itu, Bagai sehelai kertas melayang-layang mengelak serangan itu. Serangan Lao Tian Hao itu tidak mengenai sasarannya. Malah orang kurus itu tertawa dingin, Lao Tua Hiap, Kini kami berjumlah delapan orang, Dan kalau kau bermimpi untuk membinasakan kami seluruhnya, Hal ini lebih sulit daripada terbang ke langit. Ia berkata dengan suara yang menyeramkan, Ucapannya itu bagai belati tajam menusuk hati Lao Tian Hao, Dan menyebabkannya berhenti sejenak, Tidak dapat lantan menyerang lagi. Dalam keadaan begini, Pandangan Matthew, Tio Hoa yang telah berkelana di kalangan dunia Kang Ong bertahun-tahun lamanya, Mana mungkin tidak dapat melihat hati Lao Tian Hao yang telah menjadi kecut sekali? Timbul perasaan curiga terhadap diri Lao Tian Hao, Maka ia tidak ingin ikut campur, Hanya berkata, Tian Hao Heng, Seng Buon Pang memfitnah kau demikian, Kenapa kita tidak sama-sama pergi ke Yen Kacung untuk menjelaskan hal yang sebenarnya? Ketika itu Seng Buon Pang tidak dapat lagi menutupi metu orang bulem. Singa emas Lao Tian Hao sama dengan Tio Hoa, Sama-sama jago lama, Mana mungkin tidak mengerti makna kata Tio Hoa itu? Walaupun ucapannya itu masih memihak pada dirinya, Namun kenyataannya ia telah sangat curiga pada dirinya. Selama hidup Lao Tian Hao, Entah telah berapa kali mengalami hal-hal yang beasir, Tapi kini hatinya ragu-ragu. Karena andai kata mengikuti apa yang dikatakan Tio Hoa, Pada waktu itu kawan-kawan dan sanak famili KUBWL Yong Yen Eling pasti berkumpul di sana. Kalau dirinya berbuat jahat, Tentu ia tidak merasa takut. Tapi Yen Ling betul-betul mati di bawah tangannya, Kalau ditanyai ramai-ramai mana mungkin ia berbohong lagi. Dan tampaknya tidak bisa berkunjung ke Yen Kacung. Tapi kalau tidak pergi, Apa pula alasannya? Dan lagi, Kemunculan Sobeng Hiat In telah berselang beberapa saat, Tampaknya iblis yang berilmu sangat tinggi dan muncul secara tidak menentu itu sudah harus muncul. Kalau begini, Yen Kacung malah akan menjadi suatu tempat yang ideal untuk Bersembunyi sementara. Karena jago-jago silat yang diundang Seng Bonpang, Dalam 4-5 hari ini belum tentu datang semuanya. Sebelum orangnya sampai semua, Orang Seng Bonpang takkan mengajak dirinya berkelahi. Malah kalau ada yang hendak mencari ribut dengannya, Orang Seng Bonpang malah membantunya untuk mengusirnya, Karena orang Seng Bonpang menganggap dirinya sebagai bukti, Dan mau memaksa dirinya untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di kalangan orang ramai. Tentu saja mereka tidak mengharapkan dirinya akan dibunuh oleh siapa saja. Singa Mas Lao Tian Hao berpikir bolak-balik, Berpikir sampai di sini, Hatinya menjadi girang. Karena kalau Sobeng Hiat In tidak muncul, Dirinya akan mendapat kegembiraan, Kalau Sobeng Hiat In datang semoga mereka berkelahi dan rusak. Kedua-duanya dan dirinya akan aman sentosa. Ia berpikir bolak-balik, Sementara tidak berkata apa-apa, Pandangan metoh orang-orang itu tertuju pada dirinya, Tiohwa sungguh tidak dapat bersabar lagi, Katanya, Tian Hao Heng, Emas murni tidak takut dibakar. Menurut aku, Mau tidak mau kau harus pergi ke Yen Kacung. Lao Tian Hao menggerutu dalam hatinya, Banyak urusan, Tapi mulutnya berkata, Tentu saja, Mana saya takut sama orang. Tetapi kalau pada saat itu, Orang-orang Seng Bonpang akan mencari keributan tanpa sesuatu alasan. Berkata sampai di sini, Matanya memandang Tiohwa. Segera Tiohwa menyahutnya, Tian Hao Heng, Mengenai itu kau jangan khawatir. Kita akan bergan dengan tangan. Orang yang dapat mengalahkan kita, Mungkin tidak ada. Lao Tian Hao tertawa-tertawa terbahak-bahak. Orang kurus itu sampai kini baru membuka mulut, Kalau Lao Toa Hiap mau pergi, Hal ini paling baik. Orang-orang yang kami undang adalah tokoh dari dunia persilatan, Yang menjadi kawan baik semasa hidup Yen Chung Chu. Paling lama enam atau tujuh hari, Mereka akan tiba semuanya, Dan, Sudilah kamu berdua tinggal di Yen Kacung beberapa hari lamanya. Pikiran Lao Tian Hao telah tetap, Ia ingin bersembunyi sementara di Yen Kacung, Maka ia berkata dengan sangat gembira, Itu tidak jadi soal, Sudah kumpul semuanya, Dan saya akan ceritakan apa yang sebenarnya. Kalau kalian masih tidak percaya juga, Itu bukan urusan saya lagi. Orang kurus itu berkata dengan dingin, Kalau begitu, Silahkan Lao Toa Hiap berangkat sekarang. Mereka berdelapan telah berpencar, Membuat suatu lingkaran mengepung Lao Tian Hao, Dan di tengah-tengah, Kini hendak memaksa mereka berdua berangkat sekarang juga, Lalu Tiohwa menjadi marah, Perkataan apa itu? Apakah Lao Toa Hiap tidak dapat meninggalkan pesan pada anak-anaknya? Dan aku pun masih ada sedikit urusan yang hendak aku rundingkan dengannya. Kamu jalan dulu, Kami akan menyusul dari belakang. Kedelapan orang itu saling pandang sejenak, Dari awal sampai akhir, Terus saja orang kurus itu yang bicara. Ia hanya menjura pada Tiohwa, Tiohwa Toa Hiap berkata begitu, Tentu kami tidak khawatir. Tetapi Tioh Toa Hiap, Kami masih ada beberapa perkataan yang tidak dapat tidak kami ucapkan, Mau dengar atau tidak, Itu terserah. Silahkan, Kata Tiohwa. Tioh Toa Hiap, Kau adalah orang baik. Dan kami dari Sengbunpang, Dari atas sampai ke bawah, Semuanya sangat kagum pada Tioh Toa Hiap, Maka ada satu pepatah yang mengatakan, Hati mencelakai orang tidak boleh ada, Hati berwaspadat terhadap orang tidak boleh tidak ada, Chuwon bergaul dengan orang Hinajeni itu, Haruslah hati-hati. Setelah perkataannya habis, Wajah Tioh Toa Hiap dan Lautian Hao berdua berbah. Lautian Hao baru ingin marah, Tapi orang kurus itu telah mengibaskan tangannya. Kedelapan orang itu termasuk dia sendiri telah mundur, Sebentar saja telah lenyap dari pandangan. Orangnya Toa pergi, Taruhlah laut Tian Hao ingin marah, Tapi tidak ada. Musuhnya, Dan ia hanya dapat tertawa pahit, Hoa Loko, Coba kau lihat. Bagaimana aku harus bicara? Hati Tiohwa sangat curiga, Tian Hao Heng, Di luar ini bukan tempat untuk bicara. Aku ada hal yang sangat penting yang hendak ku katakan pada kau. Lautian Hao menggerutu dalam hatinya, Katanya, Silahkan. Keduanya masuk ke dalam pintu, Tiohwa telah melihat tembok yang roboh itu, Sedangkan pelayan-pelayan rumah itu tidak ada lagi barang satu pun, Ruang besar sangat kacau balau. Lalu Tiohwa bertanya, Ba, Bagaimana persoalannya? Ditanya Tio begitu, Lau Tian Hao teringat kembali kejadian yang baru lalu, Dan menghala nafas panjang, Hua Loko, Sulit untuk diceritakan sekaligus. Tiohwa berkata dengan lembut, Tian Hao Heng, Kita adalah kawan karib, Bermisan lagi, Kalau ada apa-apa katakanlah secara terang, Aku baru saja bertemu dengan anaknya pemilik pulau Tianyin. Tiohwa berkata sampai di situ, Dan Lau Tian Hao telah sangat terperanjat, Oh serunya. Sambung Tiohwa lagi, Ia sedang menyiksa anakmu, Akulah yang menolongnya. Hati Lau Tian Hao bertambah kacau lagi, Pertanyaan itu sia-sia belaka, Karena ketika anaknya diculik orang dia pun menyaksikannya. Hatinya sangat bingung dan membuatnya tertawa pahit saja, Hingga Tiohwa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak perlu bertanya lebih lanjut, Tapi hatinya telah percaya dengan apa yang diucapan oleh Tan Heng, Anak pemilik pulau Tianyin itu. Katanya, Menurut kata-kata sahabatan, Tian Hao Heng, Rumahmu telah muncul so. Ucapan so-nya baru keluar, Lau Tian Hao telah berteriak, Sudah ia hanya berteriak sekali, Tapi napasnya telah terngosengos. Orang-orang pandai silat, Kalau bukan hatinya merasa sangat kaget, Mana mungkin terjadi hal ini? Apalagi orang yang mempunyai LWK yang tinggi seperti Lau Tian Hao, Terlebih-lebih tidak boleh terjadi begitu. Teriaknya itu, Walaupun hanya sudah sepatah, Tapi bagi Tiohwa, Tak diragukan lagi telah menjadi ya. Dalam sekejap saja, Serasa tubuh Tiohwa menjadi dingin, Dan ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, Hanya memandang Lau Tian Hao secara kaku. Sedangkan Lau Tian Hao menjadi pucat pasi, Kedua jago silat di kalangan Kang Ou yang berilmu sangat tinggi, Kini hanya saling pandang membisu. Setelah mendengar kata-kata Tan Heng, Segera Tiohwa datang ke rumah Lau Tian Hao. Pertama karena persahabatannya dengan Lau Tian Hao yang sangat dalam, Kedua karena ia pun tidak percaya akan kata-kata Tan Heng, Maka tidak ada yang ditakutinya. Tapi kini, Dalam sikap Lau Tian Hao melihat So Beng Hiat In, Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi, Kemarahan dalam hatinya tak terlukiskan. Dalam keadaan begini, Biarpun kawan akrab, Dan bermisan lagi, Hatinya tidak dapat terhindar dari pikiran untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia memandang Lau Tian Hao, Wajahnya murung, Tapi tidak berkata apa-apa. Hati Lau Tian Hao berdetak-detak kencang, Tapi ia membuat suatu senyuman canggung dengan paksa, Ketika ia bicara, Nadanya pun sangat berlainan dengan biasanya, Parau dan kering, Hualoko, Kenapa kau memandang aku begitu? Tiohwa pun tertawa hihi dua kali, Dan hatinya berpikir, Bagaimana supaya Lau Tian Hao mau mengatakan yang sebenarnya. Ketika ia berpikir demikian, Ia telah mempunyai niat untuk tidak mau mencapuri urusan itu. Terdengar suaranya, Tidak apa-apa, Hanya, Hanya, Hihi, Hanya. Bolak-balik, Yang keluar dari mulutnya hanyalah hanya dan hihi saja, Dan suara yang sangat kaku itu, Siapapun dapat mendengarnya. Sampai waktu ini, Kalau Lau Tian Hao masih tidak dapat melihat maksud hati Tiohwa, Betul-betul ia adalah Seorang dungu. Hatinya terperanjat dan marah, Lalu tertawa pahit berkepanjangan, Karena hal itu ada dalam dugaannya. Sueng Hiat In muncul di rumahnya, Walaupun ia berusaha untuk menyembunyikannya, Dan malah karena hal ini ia telah membunuh Kau Bwe Liong Yen Ling, Tetapi rupanya hal itu tidak dapat disembunyikan lebih lama lagi, Dan mulai bocor keluar. Hal ini, Andai kata sampai tersebar di luar, Orang serumahnya sama saja dengan menderita penyakit kusta, Bahkan antara ayah dan anak pun tidak dapat saling tolerir, Apalagi orang lain. Dan hal ini tidak dapat menyalahkan Tiohwa maka Lau Tian Hao hanya tertawa kering berkali-kali. Mereka berdua menjadi sahabat akrab selama puluhan tahun, Di kalangan Kang Ong tidak ada yang tidak tahu bahwa mereka adalah kawan sehidup semati, Tetapi kini mereka hanya saling pandang dan tertawa kering, Keadaan begitu agak menggelikan. Setelah tertawa kering sejenak, Lau Tian Hao berkata, Hoa Loko, Hal ini kau tidak boleh percaya, Itu adalah suatu fitnah yang dilontarkan musuhku, Kalau kawan karib seperti Hua Loko ini sampai percaya hal ini, Entah aku harus bagaimana jadi manusia lagi. Kata-kata Lau Tian Hao itu hanyalah suatu penjelasan, Supaya Tiohwa mau percaya, Dan dirinya akan mendapat satu tenaga untuk membantunya. Tetapi ketika mengucapkan kata-katanya yang terakhir, Entah aku harus bagaimana jadi manusia lagi, Suaranya ini gemetar karena hatinya memendam ketakutan yang sangat dalam, Yang disebabkan karena teringat perubahan hari ini. Walaupun Tiohwa mendengar Lau Tian Hao membantah keras, Namun persoalan itu sudah terang seterang-terangnya. Lalu ia mundur beberapa tindak, Tian Hao Heng, kau bersiap-siaplah, Dan pergilah ke Yen Kacung, Nampaknya kunjungan itu tak dapat dialahkan. Tapi aku masih ada sedikit urusan, Perkenankanlah aku permisi dulu. Lau Tian Hao tidak dapat berbuat apa-apa, Hua Loko, Kalau kau memang ada urusan, silahkan. Tioh terus mundur ke pintu. Ia membuka mulutnya ingin menceritakan tentang soal Lau Yohang secara teliti pada Lau Tian Hao, Tetapi akhirnya ia menelan kembali perkataannya, Lalu membalikan tubuhnya berlari keluar. Kedatangannya ke situ, Justeru karena persoalan Lau Yohang, Tetapi akhirnya tidak sempat mengutarakan keseluruhannya, Hanya sedikit saja menyinggung Lau Yohang telah ditangkap orang, Lalu pergi. Ia berlari sembari terus berpikir-pikir dalam hatinya, Kalau sudah kembali ke lembah itu, Bagaimana aku akan ceritakan pada Hua Tu, Tan Heng dan Lau Yohang? Setelah berlari sejauh 4-5 li, Baru hatinya mendapatkan suatu keputusan, Yakni supaya Hua Tu diamkan saja Lau Yohang itu Dan tidak mau turut campur persoalan pelik itu. Setelah Tio Hua pergi, Lau Tian Hao menggerakkan tubuhnya pelan-pelan, Melangkah mendekati pintu. Dilihatnya Tio Hua lari bagai Seng Bayu, Bahkan tidak menoleh sedikit pun, Dan hatinya terasa tidak enak. Ia tahu kali ini dirinya telah berada di tepi jurang, Dan dari punggungnya ada sebuah tenaga yang besar Hendak mendorongnya masuk ke dalam jurang. Kalau ada sedikit salah saja, Dan tamatlah seluruh nama yang diperolehnya Selama puluhan tahun dari dunia Kang Ou, Tentu saja ia tidak ingin jatuh begitu saja, Ia harus mencekal apa saja yang dapat menahan dirinya, Ia harus minta bantuan orang lain. Ketika ia berpikir sampai di sini, Sungguh ingin menangis rasanya, Tetapi ia tidak jadi menangis Malah tertawa terbahak-bahak tidak normal. Kini senja makin tebal, Seluruh pekarangannya yang besar itu Tertutup dalam kegelapan. Penjaga rumah, pelayan semuanya pada bersembunyi, Karena tahu ada persoalan yang luar biasa Terjadi dalam rumah itu. Pelita pun tidak dinyalakan. Ketika malam makin gelap, Suara tawanya itu semakin menakutkan orang. Bahkan Lao Tian Hao sendiri pun Merasa tidak sedap mendengar suara tawanya sendiri. Namun dalam keadaan begini, Memang ia membutuhkan sedikit suara Untuk memeranikan dirinya. Maka ia terus tertawa tak henti-hentinya, Terus hingga ketika ada sebuah suara plak Dari sudut ruang besar di belakangnya berbunyi. Lao Tian Hao adalah seorang jago silat Yang memiliki Lwekeng yang sangat tinggi, Walaupun pada waktu itu hatinya sedang kacau balau, Bahkan tertawa terbahak-bahak, Namun suara plak itu segera masuk ke dalam telinganya. Suara tawanya segera berhenti dan membalikan tubuhnya, Berteriak panjang dan kedua tangannya segera memukul keluar, Tenaga kedua tangannya itu dasyat sekali. Itulah tenaga Lwekengnya yang telah mencapai ke tingkat 6, Yang bergulung-gulung bagai ombak menampar pantai. Tenaganya kuat bukan kepalang tanggung, Dalam sekejap saja terdengar suara meja kursi berantakan Karena tersapu oleh tenaga tangannya. Di tengah-tengah suara berantakan itu terselip sebuah suara megap Dari seseorang lalu suara gedebuk yang nyaring sekali Bagaikan ada sebuah benda besar yang menghantam tembok. Kemudian suara tenaga Lwekeng Lao Tian Hao yang menyambar-nyambar ke depan, Ketika tenaga tangannya telah buyar, Lalu ruangan itu menjadi sunyi kembali. Ketika itu ruang besar telah menjadi gelap gulita, Tidak tampak apa-apa. Lao Tian Hao memukul setelah mendengar suara plak tadi, Dan setelah pukulannya itu, Samar-samar ia mendengar suara megap. Tetapi kini, Ia sendiri tidak tahu siapa yang telah dipukulnya itu, Hanya berdiri dalam kegelapan. Berselang sesaat, Tiba-tiba ia mendengar suara kerisik dari depannya, Seperti ada sesuatu yang jatuh di atas tanah. Padahal suara itu tidak begitu nyaring, Tapi didengar dalam keadaan sunyi itu, Membuat orang merasa ngeri dan mendirikan bulu Roma. Lao Tian Hao tak tertahankan lagi menjadi gemetar, Lalu dikeluarkannya sebuah penyulut api. Karena tangannya pun gemetaran, Maka penyulut itu disulutnya berkali-kali baru bisa nyala. Begitu api menyala, Lao Tian Hao memandang ke depan. Sekejap saja seakan. Tulang punggungnya dicerai orang dan disiram dengan air es, Sekujur tubuhnya menjadi dingin. Di hadapannya itulah terdapat sebuah bayangan darah. Sebuah bayangan darah yang menyala. Tubuh Lao Tian Hao malah tidak gemetar lagi, Karena ia tidak bertenaga lagi untuk gemetar, Tubuhnya telah menjadi kaku. Sebuah bayangan darah. Ya, sebuah bayangan darah lagi telah muncul di hadapannya. Itu sebuah bayangan darah yang benar-benar, Darah segarnya masih menetes-netes ke bawah. Ya, sebuah bayangan darah. Tenggorokan Lao Tian Hao seakan ada api membara, Matanya memandang ke depan dalam-dalam, Terus hingga penyulut api itu telah membakar tangannya baru ia tersentak, Lalu cahaya api itu padam. Tenggorokan Lao Tian Hao berbunyi kerokokan. Dalam kegelapan seakan ia mempunyai perlindungan, Tetapi kenyataannya ia lebih merasa kosong dan ngeri lagi. Dengan terhuyung-huyung ia mundur beberapa tindak, Lalu katanya dengan susah payah, Ba, baiklah, apakah kau mencari aku? Ucapannya itu menimbulkan gemah dalam ruangan yang sunyi. Dalam kebingungan, Lalu Tian Hao merasa ada orang yang menyahutnya, Lalu katanya lagi, Waktu itu, aku tidak berbuat kejahatan apa-apa, Aku cuma, pergi begitu saja. Padahal kejadian itu telah lewat begitu lama, Apakah, kau tidak mau memaafkan aku? Setelah melihat bayangan darah di tembok, Hati Lalu Tian Hao hanya merasa takut. Tapi setelah ia bicara, Ia menjadi marah, Karena ia tahu bahwa kejahatan yang dibuat Lao Hang Dan launan jauh lebih banyak dan jauh lebih berat daripadanya, Kenapa justru So Beng Hiat In datang mencarinya? Maka ia menjadi nekat, Baiklah, ayo kemari, Aku akan adu nyawa dengan kau. Lalu Tian Hao berdiri di kegelapan menunggu serangan So Beng Hiat In, Tetapi berselang sesaat, Sekelilingnya masih tetap sunyi, Tidak ada suara apa-apa. Lao Tian Hao Adalah seorang jago silat yang telah kenyang makan asam garamnya dunia persilatan, Maka kini hatinya menjadi tenang kembali, Dan mulai berpikir lagi. Ia mengumpat dalam hatinya, Kedatangan bayangan darah itu sangat mencurigakan, Justru pada waktu di belakangku ada sesuatu, Bayangan darah itu baru muncul, So Beng Hiat In telah muncul sekali di tembok rumahku, Biasanya tidak mungkin timbul lagi. Seandainya sampai terjadi kedua kalinya, Itu berarti orang rumahku paling tidak harus mati dua orang. Lao Tian Hao berpikir sambil menyalakan kembali penyulut apinya, Dan memandang ke depan tajam-tajam, Bayangan darah itu masih tetap sangat mengerikan. Tetapi kali ini, kecuali bayangan darah di tembok itu, Ia melihat pula pakaian orang yang berlumuran darah di kaki tembok. Walaupun pakaian itu penuh berlumuran darah, Tetapi masih dapat dikenalinya. Rupanya pakaian itu adalah pakaian orang rumahnya. Lao Tian Hao tertegun sejenak, Lalu melangkah menghampiri tembok itu. Kini ia baru mengerti asal mulanya bayangan darah itu. Tiba-tiba ia dapat menghela nafas lega. Dikebutnya lengan jubahnya yang kanan, Dan timbul sebuah angin yang dasyat menyambar tembok itu. Lalu bayangan darah itu tiba-tiba lenyap, Tapi batu-batu temboknya berterbangan, Dan terlihatlah sebuah lubang besar yang berbentuk manusia. Rupanya ketika Lao Tian Hao mendengar suara plak dari belakangnya, Ada seorang pelayang yang masuk ke dalam ruang besar. Apa maksud kedatangan pelayan itu? Tentu saja tidak ada orang yang tahu. Sedangkan syaraf Lao Tian Hao berada dalam puncak ketegangannya, Maka begitu mendengar ada suara, Segera ia memukul dengan kedua tangannya. Coba bayangkan betapa lihainya tenaga LWE Kenya. Taruhlah pelayan itu agak mengerti sedikit ilmu silat, Mana mungkin ia bisa menahannya. Begitu kena dipukul, Pelayan itu megap, Dan meninggal seketika, Sedangkan, Mayatnya terbang ke tembok karena pukula LWE Kenya Lao Tian Hao. Penaga pukulannya itu besar tidak kepalang tanggung, Hingga membuat mayat pelayan itu menjadi segumpal darah Dan menancap ke dalam tembok. Dan sesungguhnya tembok itu telah menjadi bolong, Hanya karena LWE Kenya Lao Tian Hao sangat sempurna, Maka batu-batu tembok yang telah hancur itu tidak segera berantakan Dan meninggalkan sebuah bayangan darah di tembok itu. Sedangkan pakaian pelayan itu tidak dapat lekat di tembok, Maka terjatuh di kaki tembok. Pelayan itu meninggal dengan sangat mengerikan sekali. Hal ini sudah cukup menggemparkan, Tetapi sejak membunuh KAU BWL Yong Yen Ling, Hati Lao Tian Hao telah agak gila. Baru seorang pelayan mati, Jangan saja sampai So Beng Hiat I datang mencarinya. Ia takkan peduli. Tapi sungguh ia telah ketakutan bukan kepalang tanggung, Kini baru ia dapat menghela nafas lega. Dilemparnya penyulut api, Dan berkata sendiri, Takut apa? Hi, apa yang ditakuti? Ia berkata pada dirinya sendiri untuk memeranikan dirinya, Tapi tiba-tiba ada orang yang menyahut dari belakangnya, Kalau tidak takut, Kenapa kau gemetaran? Mendengar suara itu, Segera Lao Tian Hao membalikan tubuhnya dan memukul. Padahal suara itu hanya beberapa kata saja, Tenaga dasyatnya telah dipukulnya ke depan, Tetapi perkataan yang seram itu masih terucapkan sampai selesai. Tenaga pukulannya menyerang ke depan, Terdengarlah suara gemuruh, Daun pintu ruang besar telah rontok. Dalam kegelapan, Belum tampak ada manusia. Lao Tian Hao baru saja bebas dari perasaan ketakutan yang sangat mendalam, Tapi kini telah berada kembali ke dalam keadaan sangat ketakutan. Tubuhnya melesat, Menghampiri sebuah tiang besar, Berdiri lalu bersandar pada tiang besar itu. Kemudian katanya, Siapa? Siapa? Suara yang menyeramkan itu berkumandang lagi dari atas kepalanya, Kalau memang tidak takut, Siapa juga tidak takut? Tiba-tiba kedua tangan Lao Tian Hao memukul lagi ke atas, Tenaganya lebih dasyat lagi. Dua batang kaso sebesar paha telah putus dengan segera dan genteng berjatuhan, Atap perumah itu telah berlebang besar. Setelah atap perumah itu bolong, Cahaya bulan dan bintang masuk ke dalam ruang. Dalam kegelapan, Lao Tian Hao merasa takut. Tetapi kini, Setelah ada cahaya masuk, Hatinya menjadi lebih tidak tenang lagi. Dalam kegelapan, Ia tidak tahu kapan musuhnya akan datang, Dan tidak dapat melihat musuhnya, Tapi paling tidak musuhnya pun tidak dapat melihat dirinya, Ia masih bersembunyi. Tetapi kini ada cahaya, Ia tidak dapat lagi bersembunyi. Hatinya berdetak, Tubuhnya melesat, Dengan segera dan cepat ia mundur ke pojok ruang yang paling gelap. Setelah Lao Tian Hao bersembunyi, Hatinya menjadi agak tenang. Buru-buru ia perluas pandangannya memandang sekeliling, Ingin mempelajari siapa gerangan mengumandangkan suara, Yang sangat seram dari kegelapan tadi. Ketika ia memandang ke sekeliling dengan hati was-was, Terasa seakan dirinya seperti seekor tikus. Sebetulnya, Barang siapa yang menyatroni rumah Lao Tian Hao, Yang kaget seharusnya orang yang tidak dikenal itu sendiri. Namun kini, Karena ia telah membuat suatu kejahatan, Malah ia yang lebih kaget daripada orang itu. Bahkan tidak berani melihat cahaya, Dan bersembunyi dalam kegelapan, Memandang ke sekeliling dengan ketakutan. Berpikir sampai di sini, Lao Tian Hao hampir tak dapat menahan dirinya untuk tertawa. Tetapi pada saat inilah, Suara yang menyeramkan itu berkumandang lagi. Kali ini suara itu masih tetap datang dari arah atas, Kau telah bersembunyi. Hihi, Meskipun kau naik ke langit atau masuk ke dalam tanah, Kau takkan dapat bersembunyi. Hihi, Hihi, Bulu Roma Lao Tian Hao dibuat berdiri oleh suara tawa dingin itu, Segera ia menarik nafas dan membentak, Siapakah suara bentakan itu sangat menakutkan orang, Dan terus berkumandang keluar, Hingga getarannya menjatuhkan lagi beberapa genteng. Tetapi setelah bentakannya itu berlalu, Suasana menjadi sunyi lagi tak ada orang yang menyaut. Lao Tian Hao menghibur diri sendiri. Ia berpikir dalam hatinya, Orang itu pasti telah kabur mendengar bentakanku tadi, Kalau orang itu dapat digertak, Tentu saja bukan So Beng Hiat-in. Kalau bukan So Beng Hiat-in, Buat apa aku merasa takut, Ai, Tampaknya aku tidak boleh bersembunyi di sini terus, Lebih baik cepat-cepat pergi ke Yan Kacung. Meskipun Lao Tian Hao tidak bercus, Tapi ia tetap adalah orang Kang O. Ia dapat memegang harta bendanya, Dapat pula melepaskannya begitu teringat. Hanya di Yan Kacung lah. Ia baru dapat menggunakan tenangah Seng Bon Pang Untuk melawan So Beng Hiat-in maka ia tidak ragu-ragu lagi, Tubuhnya melesat dan telah keluar dari ruang besar, Ia lari sambil mengangkat tubuhnya, Melayang dari atas tembok rumahnya. Ketika tubuhnya turun lagi, Suara keresek yang lemah sekali. Suara itu boleh dikatakan paling lemah, Tetapi betapa pekanya pendengaran Lao Tian Hao, Ia telah dapat mendengarnya. Segera ia membalikan tangannya menyapu ke belakang. Tangannya menyapu-nyapu, Tubuhnya baru berbalik, Gerakannya boleh dikatanya cepat sekali, Namun orang yang mengikutinya lebih cepat lagi. Ketika ia membalik-balikan tubuhnya, Hanya terlihat bayangan orang berkelebatan, Orang itu taal berada di sebelah kirinya. Kemudian di dari belakangnya terdengar lagi suara tertawa dingin, Hi! Dalam waktu sependek itu, Orang itu telah melesat dari sampingnya yang membuat setengah lingkaran, Sampai di belakangnya. Dapat dibayangkan betapa tingginya ilmu mengentengkan tubuh orang itu. Lao Tian Hao sangat terperanjat, Dikebaskan tangan kirinya, Menyapu ke belakang. Ketika pukulan tangan keduanya memuntahkan tenaga dasyat menyapu ke belakang, Tenaga pukulan pertamanya baru sampai ke pintu. Lalu terdengar suara benda berantakan. Dan Lao Tian Hao tidak ada waktu untuk melihat, Apakah pintu rumahnya telah hancur atau tidak. Segera ia membalikan tubuhnya lagi, Dan ketika ia membalik, Dilihatnya bayangan orang itu berkelebat dan telah sampai di belakangnya lagi. Ketika ia tertegun, Kukulan tangan keduanya telah sampai ke belakang pohon besar, Hingga membuat cabang-cabang dan daun-daun pada rontok berjatuhan dan meneru-deru melayang keempat penjuru. Lao Tian Hao telah memukul berkali-kali, Meskipun gerakannya cepat sekali, Namun orang itu masih saja berkelebatan. Kecepatannya adalah suatu barang aneh yang belum pernah disaksikannya sebelumnya. Lao Tian Hao tertegun sejenak, Lalu mengangkat tubuhnya melayang ke depan. Sekali angkat telah berada sejauh 7-8 tombak. Beruntun ia melayang-layang belasan kali, Dan telah berada di depan sebuah batang kayu yang besar, Lalu menyandarkan tubuhnya di pohon itu memandang ke depan, Tapi di depannya kosong melompong, tidak ada orang. Napasnya terngos-ngos, Tadi ia mengumpat dalam hatinya, Tubuhnya melayang-layang belasan kali, Kecepatannya tinggi sekali, Rupanya aku telah terhindar dari kejaran orang itu. Demi waspada, Ia berdiam sejenak, Setelah merasa tidak ada apa-apa baru ia menggerakkan tubuhnya meninggalkan pohon itu. Tapi ia masih tetap waspada, Kalau-kalau ada perubahan apa-apa, Maka tubuhnya berputar sekali, Menunduk membuat suatu kuda-kuda hang-hang Ia telah memukul 4 kali. Tetap tidak ada reaksi setelah pukulannya keempat kali itu, Baru ia melangkah maju. Ketika ia mulai melangkah, Cahaya rembulan sangat tenang. Tetapi setelah lari sejauh 10 li, Awan hitam bergulungan menutupi bulan, Membuat bumi menjadi gelap gulita. Sepanjang jalan, Hati LTH terus berpikir, Siapa gerangan orang yang mengumandangkan suara seram dan mengawasi diriku, Tetapi memiliki ilmu mengentengkan tubuh yang sangat sempurna itu. Ia teringat pula, Setelah sampai di Yan Kacung, Walaupun dapat menggunakan Seng Bun Pang, Tapi orang-orang Seng Bun Pang dari atas sampai ke bawah telah semuanya membenci diriku, Aku harus menghadapinya dengan hati-hati. Bersamaan dengan itu, Ia pun harus mendengar dengan seksama keadaan di belakangnya, Ia terus berlari dalam keadaan begitu. Di kejauhan samar-samar telah tampak ada pelita yang sedang berkedipan. Lao Tian Hao bukan pertama kali datang ke Yan Kacung, Tentu SGA ia tahu tempat api pelita itu adalah Yan Kacung. Kini malam telah kelam seskali, Di Yan Kacung masih ada lampu yang menyala. Ini adalah di luar dugaan Lao Tian Hao. Ia agak ragu-ragu, Lalu terus lari ke depan. Sekejap saja ia telah dapat melihat di pintu gerbang Yan Kacung tergangung empat buah tenglong besar. Dasarnya putih bertulisan biru, Dari kiri ke kanan adalah empat huruf Tian San Eng Chai, Dunia kehilangan seorang jago, Itu adalah tenglong kematian, Di depan pintu gerbang itu berjejer berdiri delapan orang penjaga. Sepuluh. Dalam pintu gerbang, Setiap tiga tomba ada empat orang lelaki penjaga berdiri dengan tegapnya. Di ruang dalam yang besar terang-benderang, Sayup-sayup terdengar suara tangisan. Lao Tian Hao sampai di pintu gerbang, Kedelapan orang penjaga tadi berpencar menjadi dua baris, Satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri, Menyambut kedatangan Lao Tian Hao. Di pundak kedelapan orang itu, Semuanya digantungi selendang yang terbuat dari karung goni, Sekali pandang saja telah tahu itu adalah pakaian orang Seng Buntang. Setelah berhadapan, Mau tidak mau Lao Tian Hao harus melenyapkan rasa takut dalam hatinya. Masih berjarak empat lima tombak dari pintu gerbang, Langkahnya diperlambat. Ia maju setindak dengan tegap, Tak lama kemudian sampailah ia kehadapan kedelapan orang itu. Salah satu dari kedelapan orang itu bertanya, Siapa nama Tuan, Supaya kami dapat melapor. Lao Tian Hao tertawa dingin, Ah ini mah agak kelucu, Aku sering datang ke Yan Kacung, Tapi kini, Aku harus ditanya oleh orang Seng Buntang. Ini aturan apa? Apakah setelah Yan Cungcu meninggal, Seluruh pekarangan besar Yan ini telah menjadi milik Seng Buntang? Kedelapan orang itu saling berpandangan. Lao Tian Hao mengira mereka pasti akan bertindak, Tapi di luar dugaannya, Kedelapan orang tidak berkata apa-apa, Lalu mundur serentak. Bersamaan dengan itu, Ada dua orang melangkah maju menghampiri Lao Tian Hao. Kedua orang itu pernah berantem dengan Lao Tian Hao, Maka mereka dapat saling mengenali masing-masing. Lao Tian Hao tertawa dingin, Rupanya Yan Kacung telah menjadi milik Seng Buntang. Ini adalah suatu berita ajaib dari kalangan Bu Lim. Orang itu pun tertawa dingin, Tidak salah, Orang Seng Buntang dari atas sampai ke bawah, Semuanya berada di Yan Kacung. Tetapi kedatangan orang-orang Seng Buntang kemari adalah Untuk menuntut balas atas kematian Yan Kacung, Semoga Lao Toa Hiap tidak salah sangka. Lao Tian Hao tertawa dingin berkepanjangan, Aneh, Orang-orang Seng Buntang suka berdiam di Yan Kacung, Kenapa pula mesti salah sangka. Ucapan kamu itu agak aneh. Kedua orang itu tidak berkata apa-apa lagi, Lalu membalikan tubuh mereka sambil berkata, Silahkan Lao Toa Hiap masuk bersama kami. Lao Tian Hao mengikuti kedua orang itu melangkah masuk. Dalam rumah Yan itu, Ia melihat penjagaan orang-orang Seng Buntang sangat ketat. Kalau ingin menggunakan tenaga Seng Buntang untuk melawan So Beng Hiat I tentu. Saja mengharapkan penjagaan yang semakin ketat semakin baik. Dalam keadaan demikian, Andai kata So Beng Hiat I datang, Tentu segera ia akan tahu. Pada waktu itu, Kalau bisa dilawan ya lawan, Kalau tidak bisa dilawan, Pun masih dapat kabur lagi pula. Mendengar ucapan kedua orang tadi, Rupanya ketua Seng Buntang pun berada di sini juga, Paling tidak ia merasa aman untuk beberapa hari. Maka hatinya pun menjadi agak tenang, Langkahnya menjadi tegap. Peti mati Yan Ling diletakkan di tengah-tengah ruang besar itu. Lilin dan Hior dinyalakan, Sampai di depan peti mati Lao Tian Hao memberi soja, Yan Ling, kau mati penasaran, Tapi aku tidak merasa berbuat salah. Meskipun dengan demikian menggemparkan dunia Kang Ou, Tapi kematianmu akan menjadi terang. Suaranya sangat lantang, Membelah dirinya sendiri. Jago-jago silap dari Seng Bon Pang pada berdiri di samping dengan muka yang masam, Semuanya pada membisu. Setelah ucapannya habis, Ia membalikan tubuhnya dan berkata, Di mana ketua kamu, Semoga aku dapat bertemu dengannya. Kedua orang mengajak Lao Tian Hao masuk tadi berkata dingin, Pang Cu sedang ada urusan, Silahkan Lao Toa Hiap beristirahat dulu. Lao Tian Hao berpura-pura marah, Apa maksud ucapanmu ini? Aku datang sendiri, Apakah kau mengira aku mau kabur? Kedua orang itu saling pandang, Lalu berkata dengan nada berat, Lao Toa Hiap, Untuk mencegah kejadian yang tidak diingini terpaksa harus diatur demikian. Paling lama setengah bulan, Jago-jago dari berbagai aliran akan tiba semuanya. Pada waktu itu tentu akan ada kejadian, Nanti ternyata kalau Seng Bon Pang yang bersalah, Kami rela menerima hukuman. Lao Tian Hao berkata sambil tertawa dingin, Ksatria memang pemberani, Aku tidak pernah berbuat kejahatan, Apa yang aku takuti? Memang demikian yang paling baik. Silahkan kata mereka berdua. Mereka membawa Lao Tian Hao ke tengah-tengah pekarangan kecil, Di sepanjang jalan Lao Tian Hao telah merasakan ada orang-orang yang bersembunyi di sekeliling pekarangan kecil itu. Setelah memasuki pekarangan, Ada dua orang yang berdandan seperti pelayan menghampiri. Meskipun kedua orang itu berdandan seperti pelayan, Tapi sekali lihat saja Lao Tian Hao tahu bahwa kedua orang itu adalah jago silat yang mempunyai kepandaian tinggi baik GW Akeng maupun Ewe Akeng. Dalam hati Lao Tian Hao merasa geli, Ia berpura-pura tidak tahu, Dibiarkannya saja kedua orang itu melayaninya. Ia berpikir dalam hatinya, So Beng Hiat In muncul, Dalam tujuh hari pasti ada akibatnya. Kini satu hari boleh dikatakan sudah lewat, Masih enam hari lagi, Aku akan dapat berdiam di sini, Semoga saja orang-orang Seng Bun Pang dapat melawan So Beng Hiat In. Hal ini tentu saja sangat baik, Kalau tidak, Biarlah menggunakan tangan So Beng Hiat In untuk melenyapkan orang-orang Seng Bon Pang, Hal ini pun sangat baik. Aku cuma harus waspada saja, Itu tidak akan menjadi soal. Lao Tian Hao boleh dikatakan telah berdiam dengan tenang di pekarangan Yen Kacung untuk sementara, Tetapi anak-anaknya, Yang satu lelaki dan yang satu perempuan, Keduanya masih tidak dikduk, Tidak bisa bertenang. Ketika Lao Yohang dibawa oleh Tan Heng, Lao Nen, Lao Hang dan Tian Ao Xiang Jin, Semuanya ada bersama Lao Tian Hao. Ketika Lao Tian Hao sedang berantem dengan orang-orang Seng Bun Pang, Tidak ada orang lainnya lagi. Rupanya setelah Lao Yohang dibawa pergi, Kejadian itu ada perubahan sedikit. Lao Yohang dibawa Tan Heng dengan ilmu mengentengkan tubuh Ing Pan Bang Li. Lao Tian Hao tidak dapat mengubernya, Tentu saja hatinya merasa gelisah. Ketika ia berbalik, Lao Wia pun telah lenyap, Hingga membuatnya. Tidak tahu harus berbuat apa. Dan pada saat inilah, Tian Ao Xiang Jin berkata, Lao Toa Hiap, Kedua orang itu memang harus mati, Menurut aku, Kau tidak perlu pergi mencari mereka lagi. Tubuh Lao Tian Hao agak gemetar. Xiang Jin, Kenapa kau harus berkata begitu? Pada waktu itu kalau Pek Tau Chit Ji tidak berbuat kejahatan, Mana mungkin Sobeng Hiat Ing muncul? Ucapan Lao Tian Hao belum habis, Tiba-tiba Tian Ao Xiang Jin telah berteriak keras. Rupanya ucapan Lao. Tian Hao itu telah menyakiti hatinya, Maka teriakannya itu bagai raungan seekor hewan, Sangat tidak enak didengar, Dan telah memutuskan ucapan Lao Tian Hao. Tian Ao Xiang Jin berteriak berkali-kali, Lalu berhenti. Pandangannya yang sangat buas itu, Hingga membuat hati jago silat seperti Lao Tian Hao menjadi menggigil. Sesaat kemudian, Tian Ao Xiang Jin baru berkata, Aku sudah tahu, Orang serumahmu, Setiap orang mempunyai cukup palasan untuk mengundang Sobeng Hiateng. Begitu ucapan Tian Ao Xiang Jin terlepas, Lao Hang dan Lao Nan pada menengadahkan kepala mereka memandang Lao Tian Hao. Karena setelah kejadian itu, Mereka tidak tahu apa yang pernah dilakukan oleh Lao Tian Hao. Ketika Lao Tian Hao melihat anaknya memandang ke arahnya dengan pandangan curiga, Hatinya menjadi lebih gelisah lagi. Kalau ia tidak gusar, Sama saja ia telah mengakui kejahatannya. Hati Lao Tian Hao menjadi gusar, Mukanya berubah. Dan lagi di bawah pandangan Mereka Lao Hang dan Lao Nan semakin ia berusaha berlagak langgeng, Semakin menjadi kaku. Lao Nan tidak berkata apa-apa, Tapi Lao Hang yang bertanya, Tia, kau pun ada urusan. Lao Tian Hao membentak, Bohong, aku ada urusan. Apa ia berusaha mewajarkan suaranya, Tetapi kenyataannya suaranya sangat kering dan parau, Seakan menjerit minta diampuni. Mana sama dengan bentakan yang berubah? Ia tidak membuka suara tidak apa-apa, Setelah ia bersuara, Lao Nan pun menjerit ia dan tubuhnya tak tertahan lagi mundur, Berbeberapa tindak. Teriak Lao Tian Hao, Nenji, Berhenti. Semakin Lao Tian Hao berteriak, Lao Nan berlari semakin cepat. Kata berhenti Lao Tian Hao baru habis, Tubuh Lao Nan telah berbalik lalu berlari-lari sambil menoleh berteriak, Toa Chi, Soheng Hiat In bukan datang mencari kita, Kau masih tidak mau pergi? Ilmu mengentengkan tubuh Lao Nan tidak begitu bagus, Tetapi kini larinya cepat sekali bagaikan segumpal asap, Sekejap saja telah lenyap. Diteriaki oleh Lao Nan begitu, Muka Lao Hang pun berubah. Ia menggerakkan tubuhnya, Mundur dua tindak. Hati Lao Tian Hao lebih gusar lagi, Teriaknya, Hong Ji. Harus diketahui, Setelah Lao Yo Hang diculik orang, Lao Wia dan Lao Nan berturut-turut pergi. Pukulan itu sangat dasyat baginya, Tetapi ia masih dapat menahannya. Hanya pada saat inilah, Ketika ia melihat Lao Hang pun ingin pergi, Ia tidak dapat lagi menahannya. Karena Lao Hang anak pertamanya, Yang sangat disayanginya. Andai kata Lao Hang pun pergi menigalkannya, Sungguh ia tak dapat menahan pukulan ini. Maka setelah ia berteriak, Bukan saja mukanya berubah, Bahkan tubuhnya pun turut menggigil. Ia berteriak, Lao Hang mundur lagi dua tindak seraya berkata, Tia, kebencian ada pangkalnya, Hutang ada penagihnya. Kalau So Beng Hiat I datang mencari kau, Tentu saja, Aku, aku tidak bisa berdiam lebih lama lagi di sini. Lao Tian Hao berkata dengan nafas terngosengos, Ahong, kau dengar kata-kataku. Aku, tidak ada persoalan apa-apa, So Beng Hiat I. Tanda petik. Ketika ia berkata sampai di sini, Lao Hang telah mundur sejauh dua tombak, Dan pada saat ini Lao Tian Hao berkata pada Lao Hang Seakan minta dikasihani, Ahong, mereka telah pergi semuanya, Kau mesti harus berada di sampingku, Kau adalah anak yang paling ku sayangi, Kau, ah, kau. Tanda petik. Sampai di sini, Lao Tian Hao terasa matanya menjadi gelap berkunang-kunang, Ia tidak berdiri dengan teguh. Ia terhuyung tiga tindak, Pundaknya menubruk sebatang pohon, Beruk pohon itu telah patah. Tubrukan itu membuat Lao Tian Hao menjadi lebih sadar, Ia memandang ke depan tajam-tajam. Tadi karena ia bicara dengan ada yang hampir diminta dikasihani, Sedangkan Lao Hang terus mundur maka matanya menjadi gelap berkunang-kunang. Tetapi kini ketika ia sadar memandang ke depan, Lao Hang pun telah lenyap. Dalam sekejap saja itu, Lao Tian Hao terasa seakan tubuhnya kosong hampa, Ia seakan merasa tidak dapat lagi untuk berdiri teguh, Tetapi seakan melambung tinggi mengawang-awang. Lao Tian Hao membuka mulut ingin berteriak ahang tetapi bahkan bayangan Lao Hang pun tidak tampak lagi. Taruhlah ia menjerit memecahkan tenggorokannya, Apapula gunanya? Ia mencekal raterat pohon yang telah buntung, Dan berdiri begitu saja, Terus sampai ketika Tian Ao Xiang Jin tertawa terkih-kih-kih-kih, Baru ia terhenyak, Apa yang kau tertawakan? Tian Ao Xiang Jin tertawa sambil berkata, Aku merasa geli, Keempat anak-anakmu telah pergi meninggalkan kau. Hatimu tentu sangat sedih bukan? Perkataan Tian Ao Xiang Jin itu bagai sebilah belati menusuk ulu hati. Lao Tian Hao menjadi pingsan, Tian Ao Xiang Jin tertawa lagi, Lao Toa Hiap, kau pun berpandangan sempit. Memelihara dan membesarkan anak, Tentu saja mereka akan pergi semuanya, Soalnya cuma cepat atau lambat saja, Buat apakah sesedih itu? Hahaha, Ia tertawa seraya mementilkan kim besinya Dan mengumandangkan suara kering-kering dalam suara tawa dan suara kim itu. Ia membalikan tubuhnya melangkah ke depan, Hanya Lao Tian Hao tertinggal seorang, Yang masih tetap berdiri mematung. Berselang sesaat baru ia menggerakkan. Tubuhnya memandang pohon yang patah dan tembok yang runtuh, Berikut pintu yang sunyi senyap. Sungguh ia tidak dapat percaya, Pintu yang pernah ramai itu, Dalam satu hari saja telah dapat berubah sedemikian rupa, Lebih-lebih ia tidak percaya anak-anaknya bisa meninggalkannya satu persatu. Ia terpaku di sana lama sekali, Baru ia mendengar dari belakangnya ada suara langkah kaki yang gaduh. Pertama ia mendengar suara langkah itu, Ia masih mengira lauhang dan launan berdua telah kembali. Tak tertahan lagi ia menoleh, Namun yang datang adalah jago dari Seng Bunpang. Waktu itu kemarahan dalam hati Lao Tian Hao telah memuncak, Taruhlah tidak ada orang yang datang. Ia pun akan melampiaskan amarahnya pada batang pohon atau tembok secara membabi buta, Maka begitu orang Seng Bunpang datang, Ia lantas menerjang. Kedua belah pihak belum sempat bicara, Langsung berhantam. Sambil berhantam, Hati Lao Tian Hao semakin tenang. Ia berpikir kalau berhantam begini terus, Ini pun bukan suatu care baik. Ketika itulah Tiohwa pun tiba. Kemudian Tiohwa melihat keadaannya kurang beres lalu pergi. Ketika Lao Tian Hao tinggal sendirian, Ia baru merasa takut akan kedatangan Sobeng Hiat In, Maka akhirnya biar di tengah malam pun ia langsung menuju ke Yen Kacung. Kita ceritakan saja launan yang pergi duluan. Ia berlari sejauh belasan Li, Ia sendiri pun tidak tahu dari mana datangnya tenaga itu, Hingga ia dapat berlari dengan cepat sekali tanpa berhenti. Ketika ia tidak dapat lagi mengangkat kakinya dan terjatuh ke tanah, Ia bangun kembali dan berlari lagi sampai akhirnya ia betul-betul tidak dapat bergerak lagi, Baru rebah di atas tanah, Napasnya terngosengos. Waktu itu, meskipun pakaiannya telah basah kuyuk tetapi hatinya sangat lega, Karena ia telah kabur dan dapat mengelak dari kedatangan Sobeng Hiat In yang minta nyawa itu. Ia menoleh ke belakang, tidak ada yang mengubernya. Ia ingin meninggalkan tembok yang bergambar Sobeng Hiat In itu, Semakin jauh semakin baik. Dan tibalah ia di sebuah kota kecil, Lalu dibelinya seekor kuda dan dipacunya kuda itu terus menerus yang malam tak henti-hentinya 2-3 hari ini. Kudanya telah mati berekor-rekor dan ia telah berada sejauh 6-700 Li dari rumahnya. Dalam 2-3 hari ini, setiap saat ia masih mengkhawatirkan kedatangan Sobeng Hiat In, Karena siapa yang dicari oleh Sobeng Hiat In itu, ia sendiri pun tidak dapat memastikannya. Tetapi ia tahu kelakuannya sendiri sudah cukup untuk mengundang Sobeng Hiat In, Maka hatinya masih tetap merasa takut. Namun tiga telah berlalu, tetap tidak ada kejadian apa-apa, Tak tertahan lagi hatinya merasa lega. Ia masih terus melanjutkan perjalanannya, terus sehingga ia terpaksa menghentikan kudanya. Itu disebabkan karena di depannya telah terbentang sebuah sungai yang lebar. Dalam 3 hari ini, launan memacu kudanya siang malam, bahkan tidak berhenti barang sedikitpun, Ketemu kota kecil paling-paling ia membeli bekal lalu menunggang kudanya lagi. Ia hanya mengharapkan pergi dari rumah, semakin jauh semakin baik dan tidak peduli kemana tujuannya. Sampai saat ini, setelah berada di tepi sungai, dihentikan kudanya, dan memandang ke depan serta merta hatinya berdetak, Lalu menjerit dalam hatinya ah tanpa setauku, kenapa aku sudah sampai ke tempat ini, tempat musuhku. Itulah Yang Tse Kiang, permukaan sungai yang lebar, airnya yang deras, tidak salah lagi inilah Yang Tse Kiang. Launan tahu ia telah berada di tepi sungai Yang Tse, dan hatinya menjadi sangat terperanjat. Semenjak ia bekerja sama dengan Ching Lipang merampok di tengah-tengah sungai kereta barang yang dikawal oleh Goengkiat dan adik Go Solan, dan telah mencelakai kedua kakak beradik itu, setelah kejadian itu setiap ada orang menyebut nama sungai Yang Tse. Hatinya bergoncang berdepak, detak memukul rongga dadanya dan tentu saja ia takkan mau datang ke sungai Yang Tse lagi, tapi kini, tanpa sesadarnya, ia telah berada di tepi sungai Yang Tse. Terasa hatinya berdebar-debar, dan segera teringat, Aku telah berada di sini tanpa sesadarku, apakah ini suatu alamat buruk? Tetapi segera pula ia memberanikan dirinya sendiri. Tidak, hal itu tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu tentu aku sudah dicari ke rumahku, mana mungkin bisa sampai sekarang? Berpikir sampai di sini, hatinya lebih bernyali, digerakannya kodanya lagi menyusuri tepi sungai. Tak lama kemudian, ia telah melihat ada tempat penyeberang di depannya. Dari jauh ia melihat di sana ada 7-8 orang yang sedang menuntun kuda menaiki kapal penyeberangan yang besar, sekali lihat saja ia tahu orang-orang itu adalah ahli silat. Melihat ada orang, hati launan menjadi ragu-ragu, tidak ingin maju, tapi kini ia telah dekat sekali dengan tempat itu dan orang-orang itu telah melihat dirinya. Lalu terdengar teriakan salah satu di antara mereka, Eh, bukankah ini launan kongcu? Launan tertegun, orang yang bersuara itu tadinya telah berada di atas kapal, tapi kini ia berteriak sambil melompat kembali ke tepi sungai. Gerakannya cepat sekali, dalam sekejap saja telah mendekati launan. Agaknya launan kenal dengan wajah itu, Tetapi untuk sesaat ia tidak ingat siapakah gerangan orang ini. Tadinya dengan hati yang berdebar-debar, Si, siapa, tuan? Hatinya bingung, katanya terputus-putus. Tentu saja launan kongcu tidak ingat lagi kepadaku. Setahun yang lalu saya pernah berkunjung ke rumah launan kongcu, Dan melihat ketampanan launan kongcu, Maka sampai sekarang belum lupa. Saya adalah Li Chi Siang, Salah satu dari ketiga pendekar pedang hawasan, Apakah kongcu masih ingat? Lao Tian Hao adalah pendekar budiman yang sangat kesohor, Entah ada berapa banyak orang-orang bulim yang pernah berkunjung ke rumahnya, Mana mungkin ia ingat orang sebanyak ini? Kini, ia pun belum mendengar dengan jelas kata-kata orang itu, Ia hanya mendengar satu patah kata. Titik koma setahun yang lalu saya pernah berkunjung ke rumah Lao Toa Hiap, Dan hatinya telah menjadi sangat girang. Karena hal itu terjadi setahun yang silam, Dan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu tentu saja dia tidak tahu. Hati launan tidak begitu takut lagi, Malah ia pasang aksi, tidak turun dari kodanya. Katanya, Oh ya, ya, saya seperti pernah melihat Anda. Apakah Anda mau menyeberang? Betul, apakah Lao Kong Cu pun mau menyeberang? Berkata Li Chi Siang, sambil berteriak, Hei, pendayung, tunggu dulu. Putra Lao Toa Hiap akan menyeberang juga, Setelah teriakan Li Chi Siang itu, Meskipun launan tidak mau menyeberang, Kini mau tidak mau ia harus ikut menyeberang. Ia meloncat dari kudanya, Sahabat Li, kau berbuat begini, Sampai aku merasa tidak enak, Biarpun mulutnya mengatakan tidak enak, Tetapi perasaan bangganya terlukis di wajahnya. Tidak apa-apa, Mereka adalah orang-orang bulen, Kalau dapat berkenalan dengan Lao Kong Cu, Sungguh menjadi suatu hal yang sangat beruntung sekali, Lagi pula setelah kami menyeberang, Kami akan bertemua dengan hawasan Sin Leong. Begitu mendengar hawasan Sin Leong, Naga sakti dari hawasan, Lao Nen tak tertahan lagi berteriak ah, Lalu katanya, Rupanya Chiang Bun hawasan Pei, Hawasan Sin Leong sudah datang juga. Apakah ada kejadian besar di Kang Lam? Bukan pula suatu hal yang besar, Cuma beberapa jago-jago silat menerima undangan Gou Toa Hiap, Katanya ada urusan yang mau dibicarakannya. Kami berada di dekat hawasan, Setelah menerima kabar itu kami pun ingin melihat keindahan Kang Lam. Tentu saja kami tidak mempunyai hak. Untuk turut membicarakan persoalan itu, Tetapi kalau Lao Kong Cu lain sama sekali. Kawakan menjadi tamu agung, Kata Li Chi Siang. Li Chi Siang terus memuji-muji Lao Nen, Hingga membuat Lao Nen menjadi bangga sekali. Ketika ia mendengar kata-kata Gou Toa Hiap, Hatinya pun tertegun sejenak. Kenapa Gou Toa Hiap? Ucapan ini hampir saja terlepas dari mulutnya. Tetapi kini, Ia telah naik ke atas kapal, Tujuh delapan orang itu terus langsung mengerumuninya. Li Chi Siang memperkenalkan mereka satu persatu pada Lao Nen, Yang tidak lain hanyalah semacam huasan San Kiam, Dan Lok Pan Song Hyung. Launan pasang gengsi, Hanya acuh tak acuh saja pada mereka itu, Tetapi mereka terus memuji-muji. Beberapa hari ini, Ia memacu kudanya dengan tergesa-gesa, Kalau ada orang yang memandang padanya, Hatinya menjadi berdebar-debar. Dan kini serta merta saja ada orang yang memuji-mujinya, Tentu saja ia sangat gembira. Apa yang digelisahkannya selama ini disingkirnya mengibul-ngibul mengikuti pujian mereka. Berselang sesaat kapal itu telah tiba di seberang. Semuanya naik ke darat, Memacu kuda mereka sejauh 4-5 li, Lalu terlihatlah sebuah pondok di pinggir jalan, Dalam pondok itu duduk 4-5 orang, Dari jauh orang-orang tadi telah turun dari kuda masing-masing. Hanya launan seorang yang langsung menuju pondok itu. Dipandangnya orang-orang yang berada dalam pondok itu, Yang satu adalah suseng, Pelajar, Yang satu kurus tinggi, Mengenakan jubah panjang yang berwarna merah, Orangnya sudah tua, Yang satu lagi adalah totoo. Di antara ketiga orang itu, Launan kenal dua orang. Yang satu adalah orang tua berjubah panjang yang berwarna merah, Dialah hawasan Sin Leong, Yang satu lagi ialah totoo itu. Hwasan Sin Leong tak usah dikatakan lagi adalah hawasan Chiang Bun, Dan totoo itu bernama Satto Tu, Walaupun namanya cukup menyeramkan, Tapi orangnya sangat baik. Dan sangat benci dengan kelaliman. Kalau ada orang dari aliran hitam yang mendengar namanya, Tentu ia akan angkat kaki seribu. Kini Launan bertemu dengannya, Hatinya pun menjadi berdetak-detak memukul rongga dada. Tetapi ia berpikir kembali, Urusanku belum tentu ada orang yang tahu, Kenapa musti takut. Maka buru-buru ia turun dari kudanya dan menjura, Jiwi Lopek, Kedua orang tua, Saya Launan memberi hormat. Hwasan Sin Leong berkata dahulu, Eh, kenapa ayahmu tidak datang? Launan menjadi tertegun, Ia tidak tahu apa maksudnya hwasan Sin Leong yang serta merta bertanya begitu. Setelah tertegun sejenak, Baru Launan berkata, Beliau ada sedikit urusan, Tidak bisa datang. Chit Satto Tu, Hwasan Sin Leong dan Suseng itu, Semuanya merasa agak heran. Berkata Chit Satto Tu, Ini terang lau Tianhao yang salah, Kata Gow Tu Hiap hanya mengundang kita berempat untuk membicarakan suatu hal, Kenapa justru dia yang tidak datang. Sungguh mengherankan. Dia sudah mengutus anaknya, Sama juga, Kata Suseng. Hwasan Sin Leong bertanya lagi, Apakah ayahmu mengutus kau untuk menggantikannya? Launan berpikir dalam hatinya, Sedikit pun aku tidak tahu apakah ayah sudah menerima undangan atau tidak. Mana mungkin ia mengutus aku? Tetapi melihat gelagat begini, Kalau mengatakan bukan, Tentu buntutnya akan menjadi panjang. Launan selalu bersikap pintar sendiri, Maka kini ia menganggukan kepalanya, Ya, Saya disuruh menggantikan beliau. Memang beliau masih ada sedikit urusan yang penting dan tidak bisa datang, Semoga Lope dapat memaafkannya, Sikap launan kini memang sangat tepat. Chit Satocu mengangguk, Kalau singa emas lau Tianhao tidak bisa datang, Sudahlah. Yang ini adalah Hokto Ahyab Lok Tong Hong, Yang sangat benci dengan kekejaman. Kalau ketemu dengan orang jahat, Tentu tidak ada ampun lagi. Walaupun ia tidak kenal dengan ayahmu, Tapi sangat dikagumi. Mari ku perkenalkan. Mendengar kata-kata yang sangat benci dengan kekejaman, Jaman, tentu tidak ada ampun lagi, Kaki launan tak tertahan lagi menjadi gemetaran. Seorang Chit Satocu sudah cukup mendebarkan hatinya, Apalagi ditambah dengan seorang Hok Tong Hong yang sangat benci dengan orang jahat. Chit Satocu perkenalkan Hok Tong Hong padanya, Karena kakinya telah menjadi lemah maka segera ia berlutut. Kalau orangnya telah berlutut, Mulutnya mau tidak mau tentu berkata, Boan Pwe Launan memberi hormat pada Hokto Ahyab. Wajah Lok Tong Hong berseri-seri, Tidak seangker Chit Satocu, Tidak pula seperti hawasan Sin Leong yang berwibawa itu. Kalau orang tidak berbuat salah, Bertemu dengannya tidak ada apa-apa, Tetapi kalau seorang jahat melihat wajah Lok Tong Hong yang tegas itu Pasti tidak bisa tenang. Sementara itu Lok Tong Hong pun mengangkat tubuhnya, Nak lau tak usah begini, Kalau kau bisa mewakili ayahmu, Tentu kau memiliki kepandayan yang lebih orang. Kata-kata Tok Hong diucapkan dengan ramah sekali, Namun peluh launan telah membasai punggungnya. Lalu ia bangun dan berdiri di samping ketiga orang itu, Tubuhnya menggigil. Orang bertiga itu ngobrol lagi dari barat ke timur, Kemudian hawasan Sin Leong berdiri sambil berkata, Kita berangkat sekarang juga, Meskipun lebih pagi dari waktu yang dijanjikan oleh Gou Toa Hiap, Tetapi kalau ia telah mengundang kita, Tentu ada hal yang sangat penting sekali. Biarlah kita tiba lebih pagi, Supaya dia tidak khawatir. Betul mari kita berangkat sekarang juga, Kata Chit Satocu sambil melangkah keluar dari pondok. Mulutnya bersuit, Terlihatlah seekor kedelai yang berbulu hitam di sekujur, Tubuhnya berlari-lari dari kejauhan menghampiri Chit Satocu, Lalu tubuhnya beranjak naik ke punggungnya. Seraya berkata, Aku berangkat dulu. Kedelai hitam itu pun sangat lincah, Kata-kata Chit Satocu belum habis, Telah berlari duluan, Dalam sekejap saja telah berada sejauh 7-18 tombak. Hawasan Sin Leong menekpukan tangannya, Segera ada beberapa murid Hawasan Pei yang membawa tiga ekor kuda. Launan, Hawasan Sin Leong dan Hok Tong Hang bertiga serentak naik ke kuda, Lalu berpacu ke depan. Launan duduk di atas kuda, Hatinya terus berpikir tak hentinya. Karena bahkan ia sendiri tidak tahu kemana tujuan mereka ini, Namun kalau sudah menjadi wakil dari ayahku, Tentu saja tak dapat bertanya kepada orang mau kemana, Karena pertanyaan itu akan menjadi sangat lucu bukan? Sepanjang jalan, Hatinya tidak tentram, Berkali-kali ia ingin kabur, Tetapi bersama-sama dengan jago-jago silat Seperti Hawasan Sin Leong dan Hok Tong Hang, Kalau ingin kabur dan tidak diketahui oleh dua orang itu, Hal ini tidaklah mungkin. Hak kekatnya Launan pun tidak mempunyai keberanian itu, Maka membuat hatinya tidak tentram, Bahkan masih mau berpura-pura seperti sangat gembira. Mereka terus menuju ke selatan, Pada senja ketiga harinya, Ketiga kuda itu telah berada di depan sebuah tembok kota. Dalam tiga hari ini, Hanya tahu tujuannya ke selaran tetapi tidak tahu tempat apa itu. Kini, ketika menengadah, Terlihat di atas gerbang ada huruf Kousou, Begitu lihat, hampir saja Launan terjatuh dari atas kudanya. Buru-buru ia menghentikan kudanya, Ini, inilah kota bayangan darah, Fokou Kousou. Hok Tong Hang memutar kepalanya menoleh, Betul, nak lau. Kenapa mukamu jelek sekali? Kini Launan masih dapat duduk di atas kudanya. Ini boleh dikatakan suatu keajaiban. Bahkan ia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Hok Tong Hang. Ia hanya berpikir dalam hatinya, Goto Ah Hiap, Goto Ah Hiap, Apakah Gou Tian Hang pendekar besar kota Kousou? Bagaimana? Ia mencekal tali kuda erat-erat, Hingga jari-jarinya menjadi hijau, Namun masih saja dicekalnya dengan erat, Peluh telah meleleh dari atas keningnya. Hati Hok Tong Hang terasa semakin heran, Ia menarik kuda surut ke belakang, Lalu, nak lau, Kenapa kau ia berkata sembari memegang nadi launan? Lwek yang Hok Tong Hang sangat tinggi, Tentu saja kini ia tidak menggunakan tenaga, Hanya sedikit saja yang keluar. Tetapi karena ia telah mencekal nadi launan, Hingga tubuh launan tergetar, Ah jeritnya, Seperti tersentak dari mimpinya. Hok Tong Hang bertanya pula, Ada apa? Tetapi launan menjawab yang tidak ada hubungannya, Kota Kousou, Inilah kota Kousou. Hok Tong Hang memandang hawasan Sin Leong sejenak, Dan yang belakangan ini mengerutkan keningnya. Tentu saja ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh launan. Hok Tong Hang bertanya lagi, Nak lau, Apakah ada orang yang akan membokong kau? Kini, dalam hati launan masih saja gelisah, Tetapi akhirnya ia dapat menangkan diri. Pikiran berputar-putar dalam benaknya, Ia berpikir dalam hatinya, Aku sekali-kali tidak boleh datang ke rumah Goto Ah Hiap, Tetapi kini tentu saja ia tidak dapat menimbulkan suatu kecurigaan. Serta merta ia memaksa dirinya untuk tertawa, Bukankah sekarang kita ke rumah Goto Ah Hiap? Hok Tong Hang mengangkat kedua bahunya, Apa yang kau risaukan? Katakanlah terus terang. Launan berpikir, Apabila kini tidak menyahut serampangan, Mungkin sekali akan menimbulkan kecurigaan dalam hati mereka. Andai kata mereka curiga, Tentu akan lebih. Sulit baginya untuk kabur, Maka sahutnya, Tadi ketika aku menengadah, Seolah melihat sesosok bayangan yang melesat dari atas tembok, Rupanya mirip sekali dengan Goto Ah Hiap, Maka aku sangat kaget. Hawasan Sin Leong tertawa dingin berkali-kali, Tentu matamu sudah rabun, Setelah kesurupan Goto Ah Hiap tidak lagi dapat bergerak, Ditambah lagi dengan kecelakaan yang menimpa anak-anaknya. Ia terlalu sedih, Dan matanya pun telah menjadi buta, Mana mungkin ia bisa melesat dari atas tembok? Ketika launan mendengar kata-kata kecelakaan yang menimpa anak-anaknya, Hatinya hampir saja meloncat keluar dari rongga dadanya, Buru-buru ia berkata, Ya, ya, Tentulah mataku sudah rabun. Huk Tong Hang dan Hawasan Sin Leong berdua tidak lagi bersuara. Ketika kuda itu meneruskan perjalanannya memasuki gerbang kota, Hati launan berdebar, Berdetak-detak memukul dinding jantungnya. Ia sengaja memperlambat langkah kudanya tertinggal di belakang, Setelah melihat kedua ekor kuda di depannya belok di sudut jalanan, Buru-buru ia turun dari kudanya, Mengulurkan tangannya memukul pantat kuda, Dan kuda itu terus berlari ke depan, Lalu digerakannya tubuhnya melesat ke samping memasuki sebuah gang kecil, Melangkah dengan tergesa-gesa. Sekejap saja, telah keluar dari ujung gang itu, Menengok kanan-kiri, Di sebelah kanannya ada rumah makan yang penuh dengan langganannya, Hingga suara keramaian itu terdengar dari jauh. Hati launan kini terasa sangat ketakutan, Melihat begitu banyak orang di dalam rumah makan, Hingga terbitlah pikirannya untuk terjun ke dalam keramaian orang-orang itu. Ia masih takut lari kurang cepat, Maka ia terus surut dengan punggungnya memasuki rumah makan itu. Ia terus surut sambil memandang kiri-kanan, Takut diketahui orang. Tapi di luar dugaannya, Meskipun ia dapat menjaga depannya, Namun belakangnya tidak terjaga. Baru ia masuk ke dalam. Rumah makan itu, Telah menubruk seseorang. Buru-buru launan memutar tubuhnya menengadah dan menjadi tertegun. Orang yang ditubruknya bukan orang lain, Melainkan Citsatotu. Eh, seru Citsatotu, Kenapa kau sendirian? Kemana mereka berdua? Apakah sudah pergi ke rumah Goto Ahyap? Saat ini, sungguh sulit bagi launan. Ia menarik napas berkali-kali, Aku, setelah masuk kota, Karena sangat tamak melihat, Pemandangan kota, Maka, maka telah terpisah dari, Mereka. Launan dengan segera dapat berbohong begitu, Sungguh merupakan suatu keajaiban. Citsatotu mendehem sekali, Katanya, Itu tidak apa-apa, Kini mungkin mereka sudah sampai. Mari kita pergi sama-sama. Dalam keadaan begini, Kecuali mengiakan, Apalagi yang dapat dikatakan Launan. Ia keluar dari rumah makan itu bersama Citsatotu, Hatinya tidak tahu apa yang dirasakannya, Lalu bertanya dengan lembut, Bukan kau, Pergi lebih dulu dari kami? Kenapa sampai sekarang baru tiba? Semalam aku sudah sampai, Kata Citsatotu. Hati Launan menjerit-jerit. Semalam ia telah tiba, Kenapa sekarang tidak berada di rumah Gouto Ahyap, Dan bisa keluyuran di rumah makan, Kenapa justru aku ketemu dengannya di sini, Hingga aku tidak bisa kabur. Launan belum bersuara, Terdengar Citsatotu berkata pula, Semalam aku sudah sampai di depan rumah Gouto Ahyap, Tetapi keadaannya telah berubah sama sekali. Aku paling takut ketemu dengan Gouto Ahyap sendirian. Apabila ia mengeluh kepadaku, Aku tidak bisa tahan, Maka aku lebih baik terlambat sedikit. Hati Launan tertawa pahit, Dan berpikir dalam hatinya, Kau tidak mau ketemu Gouto Ahyap sendirian, Tapi telah menyuruh aku. Maka ia mengikut Citsatotu dari belakang. Di sepanjang jalan ia masih terus memikirkan untuk kabur, Tetapi tidak berani bertindak semerono. Justru pada waktu ia, Tidak bisa membuat suatu keputusan itulah, Mereka telah sampai di depan rumah Gouto Ahyap. Sampai kini Launan hanya dapat mengeraskan hatinya, Dan mengumpat di hatinya, Apa yang telah kukerjakan belum tentu orang tahu. Lebih baik mengeraskan kepala menerima percobaan kali ini. Setelah urusan ini beres baru membuat rencana lain. Apabila terus ketakutan, Jangan-jangan akan menimbulkan kecurigaan. Setelah berkeputusan, Hatinya pun menjadi tenang dan dilepaskannya pandangan memandang keadaan rumah Gouto Ahyap. Tempat ini bukan pertama kali ia datangi, Tetapi keadaan sekarang telah jauh berbeda dengan dulu. Dulu ketika masih jayanya, Banyak orang yang keluar masuk, Hingga membuat suatu kesan pada orang yang melihatnya bahwa Pemilik rumah ini pergaulannya tentulah luas sekali. Tetapi kini rumah itu telah menjadi sepi sekali, Pintu yang bercat merah itu tidak terurus lagi. Di sudut pintu, Bahkan ada jaring laba-laba yang besar, Genteng rumahnya ada yang runtuh, Hampir saja mirip dengan sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Hati launan pun merasa ngeri memandangnya. Pantas kawan karib Gouto Ahyap, Citsatotu, Hanya mundar mandir di depan, Tidak berani masuk menemui Gouto Ahyap. Mereka berdua baru tiba di pintu, Lalu terdengar suara kaki kuda berdetakan. Hawasan Sin Leong pun telah tiba. Mereka melihat launan bersama Citsatotu, Timbul perasaan heran, Kenapa saja kau? Launan menyahut sembarangan, Keduanya tidak bertanya lebih lanjut hingga launan merasa sangat lega. Huk Tong Hang dan Hawasan Sin Leong berdua memandang sejenak, Lalu tak tertahan lagi menghela nafas. Huk Tong Hang naik ke anak petangga, Tangannya mencekal anting-anting pintu, Lalu dipukulnya tiga kali. Sesaat kemudian barulah terdengar ada langkah orang, Kemudian pintu itu menguak terbuka. Seseorang yang sudah berusia lanjut mendongakan kepalanya memandang sesaat, Rupanya tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang datang berkunjung itu. Hawasan Sin Leong yang melangkah masuk lebih dahulu, Katanya, Logo, Kami telah datang. Suara Hawasan Sin Leong menggeledek terus mengiang-ngiang hingga mengagetkan orang tua itu, Dan tertunduk di atas tanah. Kemudian terdengar suara berat mengelun dari dalam, Apakah kalian telah datang? Silahkan masuk. Hihi, Bahkan aku pun tidak bisa menyambut, Sungguh, Sungguh tidak enak. Hawasan Sin Leong dan kawan-kawan berempat berbareng menuju ke dalam baru orang tua itu berdiri menutup kembali pintunya. Orang tua itu lalu mengikuti keempat orang itu, Mereka melalui ruangan besar yang berdebu, Melangkah masuk ke sebuah pintu, Kemudian terdengar lagi suara Gou Tian Heng yang berat, Silahkan kalian belok ke kiri, Doronglah pintu ketiga dan akan dapat menjumpai aku. Suara berat itu, Tentu saja berasal dari mulut Gou Tian Heng, Hingga membuat launan sangat sukar untuk mempercayainya. Dari sini dapat dibayangkan kecelakaan yang menimpa Gou Toa Hiap selama bertahun-tahun ini, Sungguh sukar untuk dilukiskan. Setiap launan melangkah setindak, Debaran hatinya pun bertambah kencang. Tapi kini keadaan telah menjadi sedemikian rupa, Taruhlah ia ingin mundur, Tentu hal ini tidak mungkin lagi. Setelah Hawasan Sin Leong mendorong pintu itu, Launan berdiri di paling belakang memandang ke dalam. Dilihatnya kamar itu cukup luas, Namun perabotnya sederhana sekali, Hanya terdapat lima buah kursi dan seorang tua yang kurus kering duduk di salah satu kursi itu. Hawasan Sin Leong melangkah setindak tetapi sekonyong-konyong tubuhnya membeku, Lalu menjerit, Kau, kau adalah... Daging di muka Gautian Heng bergerak, Entah ia sedang menangis atau sedang tertawa, Lalu berkata, Aku tidak dapat dibandingkan lagi dengan masa lalu, Tapi apakah kalian tidak mengenali aku lagi? Hawasan Sin Leong pada saling berpandangan satu sama lainnya, Tidak bersuara. Hawasan Sin Leong, Ho Tong Hang dan Chit Satotsu bertiga sungguh tidak tahu apa yang harus mereka katakan, Karena dari atas tubuh orang kurus kering itu tidak lagi dapat diketemukan wajah Gautau Ahiap pada masa lalu. Launan tadinya terus tidak bisa bertenang, Namun ketika ia melihat Gautau Ahiap telah menjadi seperti orang mati, Hatinya terperanjat dan dapat bertenang. Seorang tua yang kurus kering telah kesurupan lagi, Dan tidak dapat bergerak seperti ini, Apa yang harus ditakuti? Ketika Launan tahu tempat yang akan dikunjungi ini adalah rumah Gautau Ahiap, Pinggangnya belum pernah lempeng hingga sampai saat ini. Ia baru dapat membusungkan dadanya melangkah tetap. Gautian Heng terus tertawa kering berkepanjangan, Akhirnya kawan-kawan karikku pada datang, Sungguh senang aku. Silahkan duduk, silahkan duduk. Setelah mengalami malapetaka ini, Aku tidak lagi bisa bergerak bahkan sepasang mataku pun menjadi buta. Aku kini sama saja dengan tengkorak hidup. Haha, ia berkata sambil tertawa kering, Tetapi kata-katanya itu masuk ke telinga ketiga kawan kariknya lalu mereka menjadi terperanjat. Mereka bertiga saling berpandangan sejenak, Lalu berteriak bersama-sama, Logo, tetapi hanya kata itulah yang keluar dari mulut mereka, Kemudian menjadi senyap kembali. Eh, Gautian Heng merasa heran, Kenapa Lao Tian Hao tidak datang? Ayah saya ada sedikit urusan penting, Sungguh. Ia tidak bisa datang, Maka ia menyuruh saya kemari, Paman Gao, Dengan ini saya memberi hormat. Kata-kata launan itu terlepas dari mulutnya, Terlihatlah kulit wajah Gautian Heng bergerak-gerak sangat mengerikan. Dalam sekejap saja, Di bawah kulit wajahnya itu seolah-olah ada beribu-ribu ulat kecil yang bergerak-gerak. Hingga sangat mengerikan orang yang melihatnya. Sedangkan dalam tubuhnya meledakan suara kerekekan. Buru-buru Lok Tong Hang berkata, Logo, kenapa kau? Lao Tian Hao tidak datang, Memang ia kurang bersahabat. Tapi telah menyuruh anak sulungnya datang, Ini sama saja. Apalagi, Andai kata terjadi apa-apa, Kami bertiga pun sudah bersiap membantumu. Sehabis berkata, Hok Tong Hang baru melihat wajah Gautian Heng menjadi normal kembali, Suara yang meledak dari dalam tubuhnya pun tidak terdengar lagi. Lama kemudian baru terdengar ia menarik napas panjang, Baik sekali, Baik sekali wajahnya menjadi begitu, Hak kekatnya karena dalam hatinya memendam suatu perasaan marah yang sangat dalam. Tetapi dalam sekejap saja, Ia telah mengatakan baik sekali, Baik sekali berulang-ulang, Hingga membuat Lok Tong Hang bertiga tidak mengerti apa gerangannya, Mereka hanya saling pandang saja. Hanya hati launan yang merasa ketakutan, Karena memang ia telah berbuat sesuatu kejahatan. Tadi ketika ia melihat wajah Gautian Heng, Wajah itu memang sangat mengerikan, Dan hatinya pun menjadi sangat terperanjat. Lalu ia berpikir dalam hatinya, Apa yang telah aku lakukan tempoh hari, Memberikan Tian Ching 24 jurus palsu pada Gautian Heng, Hal ini hanya Chung San Xiong Kiat yang tahu, Dan setelah Chung San Xiong Kiat menerima hasilnya, Entah telah lenyap kemana, Tidak pula tahu apakah dia telah dapat menguasai ilmu silat itu. Taruhlah dia telah pandai, Tentu dia takkan menyebut persoalan itu di depan Gautian Heng. Sedangkan perampokan yang dilakukan bersama Ching Lipang di tengah-tengah sungai yang teze, Kecuali pangcunya Chen Nyao Ching yang masih hidup, Semuanya telah binasa. Kini Chen Nyao Ching tidak tahu berada di mana, Perbuatanku itu tentu saja tidak ada yang tahu. Kenapa aku harus takut? Berpikir sampai di sini, Nyalinya pun menjadi besar, Lalu katanya, Apabila Golopek ada pesan, Saya pasti lakukan sekuat tenaga. Harap Golopek jangan khawatir. Baik sekali, Kata Gautian Heng sambil memutar-mutar kepalanya pelan-pelan menghadap launan. Terlihatlah sepasang matanya itu terbelalak besar sekali, Lobang matu cekung ke dalam, Buram dan gelap, Hitam dan putihnya tidak dapat dibedakan, Nyata sekali bahwa ia tak dapat melihat apa yang berada di depannya. Hati launan menjadi takut lagi, Tiba-tiba Gautian Heng berkata sekata demi sekata, Sayang sekali kini aku tidak dapat melihat kau lagi, Bagaimana wajahmu dahulu bahkan aku tidak ingat lagi. Sungguh aku sangat menyesal kenapa tempoh hari tidak melihat wajahmu lebih jelas, Supaya sekarang aku dapat ingat akan wajahmu, Kata-kata itu, Sangat menyeramkan, Bahkan Ho Tong Hong, Chit Satu Tu dan Hawa San Sin Leong yang sama sekali tidak tahu persoalannya itu pun turut menjadi kaku, Jangan katakan launan lagi. Dengan segera muka launan berubah, Saya, Saya tidak perlu diingati oleh lopet. Gautian Heng tertawa kering lagi, Tadinya memang aku telah melupakan kau, Tetapi setengah bulan ini aku terus-menerus teringat pada kau. Launan memang tahu kesalahannya, Kata-kata Gautian Heng itu membuat dirinya semakin tidak enak. Untuk sesaat ia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya, Hanya memaksa dirinya tersenyum pula. Chit Satu Tu adalah orang yang sangat tidak sabaran, Sampai di sini ia sudah tidak sabar lagi, Lalu teriaknya dengan keras, Logo, Kau tergesa-gesa memanggil kami kesini, Ada persoalan apa? Kalau ada lekas katakan. Gautian Heng memutar lagi kepalanya. Ketika kepalanya bergerak, Lehernya menimbulkan suara kerkekekan yang aneh, Wajahnya lesu. Sebelum berkata, Ia menghela nafas dulu, Rumahku ditimpa malapetaka, Aku kira kalian juga sudah mendengarnya. Chit Satu Tu berkata, Ya, kami semua sudah tahu, Kau kesurupan pun kami sudah tahu lebih lama lagi. Cuma kami tidak sempat menengok kau, Maka kau marah karena Ini, Gautian Heng tertawa terkikik-kikik, Aku kesurupan karena ilmuku yang tidak becus, Kenapa aku bisa marah pada kalian? Apa yang ku maksudkan ialah tentang anak-anakku yang mati di tengah-tengah sungai yang tse? Oh seru Lok Tong Hang bertiga, Dan menunggu ucapan Gautian Heng seterusnya. Tetapi dalam kesenyapan itulah, Tiba-tiba terdengar suara kekekek dan tetetet. Buru-buru Lok Tong Hang bertiga mencari dari mana mulanya suara itu, Rupanya suara itu ditimbulkan oleh launan. Suara kekekek itu adalah giginya yang sedang beradu, Sedangkan suara tetetet itu adalah suara tubuhnya yang sedang gemetar yang menggetarkan kursi. Sebelas. Kalau launan lebih tolol lagi, Ia pun tidak mungkin tidak mengerti, Pada saat ini ia telah berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Tetapi mendengar Gautian Heng tidak berbicara tentang persoalan lain, Justru mengatakan kejadian di tengah-tengah sungai yang tse yang telah menelan kedua anaknya itu. Sungguh ia tidak bisa tidak terperanjat, Giginya tidak bisa tidak beradu, Tubuhnya tidak bisa tidak gemetaran. Huk Tong Hang mengangkat kedua bahunya, Nak Lau kenapa kau? Cip Es Atotu dan Hawa San Sin Leong berdua, Meskipun tidak bertanya, Tapi dalam hati mereka telah curiga. Bersamaan dengan itu, Dalam hati mereka pun terpikir, Lau Tian Hao adalah jago silat yang ternama di kalangan Kang Ou, Kenapa ia mempunyai anak yang begini? Hati launan telah berdetak-detak keras hampir saja meloncat keluar dari rongga dadanya. Ditanya oleh HTT, Ia ingin menjawab tetapi suaranya hanya berkerokokan dalam tenggorokannya, Tidak ada sepatah kata yang keluar. Terdengar suara Gou Tian Heng menyambung lagi, Menurut perkiraan aku, Tubuh nak Lau tidak enak, Ya nak Lau? Launan meronta sekuatnya, Katanya dengan terbata-bata, Tete, Ya ya, Tetet, Ya, Tetet, Ti, Tidak enak, Tetet. Tanda petik, Itu tidak apa-apa, Sebentar lagi kau akan menjadi enak, Kata Gou Tian Heng. Se, Tetet, Moga, Demikian, Kata launan. Cip S. Atau Tu berkata, Persoalan anak-anakmu itu, Kami pun telah mendengarnya. Itu adalah perbuatan orang-orang Ching Lipang, Tetapi setelah kejadian itu, Semua orang Ching Lipang dari atas sampai ke bawah telah binasa semuanya. Launan berpikir dalam hatinya, Kalau aku tidak bersuara lagi, Hal ini semakin tidak enak. Maka ia berkata dengan sekuat tenaganya, Ya, Orang Ching Lipang, Tetet, Tetet, Telah mati semuanya, Tetet, Hal ini, Tetet, Tidak dapat diperiksa lagi. Tetapi Gou Tian Heng berkata dengan perlahan-lahan, Tetapi kejahatan tidak dapat ditutup untuk selama-lamanya. Orang-orang Ching Lipang dari atas sampai ke bawah semuanya mati di bawah Chong Yau Ting, Pang Cu. Ching Lipang itu menelan ke dua belas kereta harta itu, Lalu kabur jauh-jauh. Tetapi ia telah tertangkap oleh Sute, Adik seperguruan, Ku yang telah berpisah bertahun-tahun. Gou Tian Heng berkata sampai di situ, Terdengar suara gedebuk. Launan telah terjatuh berikut kursi-kursinya ke tanah. Launan berkali-kali mengganggu perkataan Gou Tian Heng, Hingga membuat Chipsa Toto tidak sabar. Lalu bentaknya, Kenapa lagi kau? Setelah terjatuh, Tubuh Launan melingkar menjadi satu, Dan bergemetar tak henti-hentinya. Karena kepalanya melingkar ke dalam maka tidak tampak wajahnya. Tetapi melihat lingkaran itu pun tidak menyerupai manusia, Maka Chipsa Toto tak tertahan bertanya pula, Ada apa? Ada apa? Gou Tian Heng berkata dengan perlahan-lahan, Tidak apa-apa, Sebentar lagi ia akan baik. Chipsa Toto, Hwasan Sin Leong, Ho Tong Hang adalah orang-orang yang telah berpengalaman di dunia Kang O. Betapa lihainya mereka, Sampai kini, Tentu saja mereka telah tahu seluk-beluknya. Maka meskipun hati mereka telah bercuriga namun mereka tidak bersuara lagi, Dan tidak pula ada yang mengangkat tubuh Launan. Gou Tian Heng menyambung lagi, Su Teku menangkap Chen Yau Ching. Begitu mendengar asal lusul Su Teku, Ia menjadi terbirik-birik, Diceritanya seluruh kejadian di tengah sungai yang tse-tempo hari. Rupanya hari itu anak-anakku itu bukan dikalahkan oleh orang Ching Lipang, Tetapi kalah di bawah tangan seorang yang diundang Ching Lipang. Siapa orang itu bentak cip es atau tu? Gou Tian Heng berteriak nyaring, Su Teku bawa Chen Yau Ching kemari suara teriakannya itu meskipun nyaring, Tetapi mengelun jauh sekali. Dan sekejap saja terdengar suara langkah kaki orang, Kemudian pintu terbuka, Seorang kurus yang berusia lima puluhan masuk dengan membawa seorang lagi. Setelah terjatuh ke tanah, Hampir saja launan menjadi pingsan, Matanya menjadi hitam berkunang-kunang, Hatinya terus menjerit-jerit, Tubuhnya terus di lingkarnya erat-erat. Sayang ia tidak memiliki ilmu melarikan diri dari bawah tanah, Kalau tidak ia telah masuk ke dalam tanah. Ia menyesalkan dirinya kenapa bisa sampai ke tepi sungai yang tse-se dan Mengikuti Hock Tong Hang bersama kawan-kawannya sampai ke sini, Tapi nasi telah menjadi bubur, Apa boleh buat, Menyesal pun tidak ada gunanya, Dan hatinya pun terus berputar-putar mencari akal untuk kabur. Terus sampai ketika orang kurus itu membawa seseorang lagi masuk ke kamar itu, Baru dibukanya matanya melirik, Dan kagetlah dia. Orang yang dibawa masuk itu adalah Chen Yau Ching. Lalu ia menjerit sekali ah. Berikut jeritannya itu, Tubuhnya itu pun seolah ditarik oleh suatu tenaga yang dasyat. Tiba-tiba ia berdiri dan melayang ke atas, Lalu gedebuk jatuh lagi ke tanah. Padahal kini setiap orang pada duduk semuanya, Tidak ada yang bertindak, Makanya tubuh launan bisa berdiri dan meloncat, Semuanya disebabkan karena hatinya merasa sangat kaget, Seluruh syarat-syarat dan ototnya menjadi sangat tegang. Launan tergeletak di atas tanah, Orang kurus itu melepaskan tangannya melemparkan Chen Yau Ching ke bawah. Chen Yau Ching merangkak dua tindak, Tiba-tiba melihat launan, Lantas berteriak seolah ketemu dengan setan iblis, Dia. Ya dia. Dialah yang membunuh orang. Dialah yang memperkosa orang. Setelah Chen Yau Ching berteriak, Launan tertawa nyaring, Tutup mulutmu, Apakah soal begini dapat dikatakan dengan sembarangan? Ia membentak sembari mengulurkan tangan memukul muka Chen Yau Ching. Chen Yau Ching tidak sempat mengelak, Mukanya telah ketampar dengan cepat sekali, Hingga membuatnya terpelanting ke belakang. Tetapi Chen Yau Ching sempat pula mencekal bahu launan, Maka ketika ia terpelanting launan pun turut terbawa. Launan berteriak, Lepaskan aku, Aku sudah berjanji dengan kau, Setelah berhasil kau boleh ambil harta, Aku mau orangnya, Sekarang buat apa kau mencekal aku? Lepaskan kedua tangannya memukul serampangan, Kedua kakinya menendang-nendang tak karuan, Terus menghantam Chen Yau Ching. Biar Chen Yau Ching terjatuh ke atas tanah, Ia masih membalas. Maka kedua orang itu terus bergumulan di atas tanah, Persis seperti dua ekor anjing gila berkelahi. Sampai di sini, Sungguh Gau Tian Heng tidak perlu berkata apa-apa lagi. Chit Satu Tu, Ho Tong Hang dan Hoa San Sin Leong bertiga, Hati mereka telah jelas-jelas-jelasnya. Mereka bertiga serentak berdiri, Logo, Kami mengucapkan selamat atas dendamu yang sudah terbalas. Itu. Gau Tian Heng tertawa kering, Hihi aku pun tidak menyangka dendamku itu terbalas secepat ini. Aku mengundang kamu datang bersama Lao Tian Hao, Maksudku untuk menanyainya, Apa yang akan dikatakannya. Tapi tak disangka, Lao Tian Hao sendiri tidak datang. Ia menyuruh bangsat ini kemari, Kita pun tidak usah bersusah payah lagi. Yosute, Bawalah aku dan tamu-tamu ini keluar. Orang kurus setengah bayah itu mengiakan, Lalu mengangkat Gau Tian Heng, Keluar bersama-sama CTT dan meninggalkan launan yang masih bergumung dengan Chen Yau Ching. Kini mereka berdua sama sekali tidak seperti jago silat dari Buen, Tentu saja tidak dapat diceritakan jurus apa yang dipakai mereka. Setelah orang-orang itu pergi, Tiba-tiba launan meloncat. Ilmu silatnya memang lebih tinggi daripada Chen Yau Ching, Maka setelah melompat, Dilemparnya Chen Yau Ching ke tembok. Chen Yau Ching berteriak, Lalu tubuhnya mental kembali, Lalu diinjak oleh launan ke atas tanah. Mulutnya masih berguman, Kedua belas, Kereta itu semuanya berisi intan berlian, Yang mahal. Mulutnya terbuka dan memuntahkan darah segar. Keadaan sangat mengerikan, Ketika melihat Chen Yau Ching. Launan berada dalam keadaan setengah gila, Tetapi kini napasnya yang terngosengos mulai menjadi tenang. Hal yang pertama diketahuinya ialah kamar itu tidak ada orang lagi. Launan tidak mungkin tidak tahu, Kalau mau kabur dari tangan hawasan Sin Leong, Ho Tong Hang dan Cik Satu Tu bertiga, Hal ini sama sekali tidak mungkin. Tetapi mau tidak mau ia harus kabur. Dengan terhuyung-huyung ia melangkah ke pintu dan berhenti sejenak, Lalu dibukanya, Melongo keluar dilihatnya tidak seorang pun yang ada di luar, Hal ini adalah di luar dogaan Launan. Buru-buru ia lari, Baru ia melangkah beberapa tindak, Terdengarlah suara gemuruh yang meledak dari keempat penjuru. Kini Launan telah menjadi seekor burung yang ketakutan. Setelah mendengar suara ledakan itu, Belum lagi jelas suara apakah itu dan ia telah menjadi sangat ketakutan. Buru-buru menyurut beberapa tindak, Matanya memandang ke depan, Dilihatnya dari lorong yang gelap gulita itu ada. Segumpal barang yang tengah bergulung-gulung menyambarnya. Barang itu bergulung-gulung dicampuri dengan kembang api yang merah. Launan tidak tahu permainan apakah yang ada di depannya itu. Ia hanya berdiri terpaku, Tetapi tidak lama kemudian barulah ia mengerti. Itu adalah segumpal asap yang sedang bergulung-gulung. Kekagetan Launan kini bukan kepalang tanggung, Ia berteriak nyaring. Buru-buru diputar tubuhnya ingin kabur, Tetapi tubuhnya baru berputar, Ia menjadi terpaku lagi, Karena asap di depannya lebih dekat lagi. Buru-buru ia memutar tubuhnya kembali, Asap itu telah bergulung dari empat penjuru mengetungnya. Asap itu segumpal demi segumpal seakan terus menghimpit kepadanya. Terasa lehernya seakan dicekek oleh tangan, Membuat napasnya sesat. Ia ingin berteriak, Tetapi mulutnya baru terbuka, Asap telah nyelusup masuk ke dalam mulutnya Serasa tenggorokannya di silet. Ia menerjang maju dalam gumpalan asap itu, Ia belum melihat lidah apinya, Tetapi telinganya telah menangkap suara yang meledak, Dan kembang api yang menyambar di sekeliling tubuhnya Serasa pakaiannya pun telah terbakar, Rambutnya pun telah hangus. Ia tidak memperdulikan kesakitan di tenggorokannya, Berteriak keras. Meskipun teriakannya keras, Namun tertutup oleh suara ledakan yang dasyat itu. Ia terus berlari, Sampai akhirnya ia melihat lidah apinya. Lidah api itu seakan seekor naga berbisa menyambar dirinya. Pada saat ini, Suatu perasaan sakit yang mematikan menyerang dirinya dan membuat tubuhnya menjadi melingkar. Ia ingin berteriak tapi tidak bisa lagi, Tetapi masih ada suara yang terus timbul dari tubuhnya. Itu suara sate panggang yang biasa kita dengar, Suara itu didengar dalam telinganya, Seakan ada dua orang yang sedang tertawa. Mereka itu adalah Gohengkiat dan Gohsolan. Andai kata kini launan tidak terlalu kesakitan, Dan tidak berada dalam keadaan setengah sadar, Seharusnya ia. Mendengar suara tertawa seseorang yakni suara tawa Goh Tianheng. Tetapi kini launan sama sekali tidak mendengarnya. Apa yang dirasakannya hanyalah kesakitan, Lidah api yang seperti pisau itu terus mengiris-ngiris tubuhnya. Ia berteriak, berbalik, Ia belum pernah memikirkan bahwa kematian itu sedemikian sengsaranya. Kini, sejauh 10 tombak dari rumah Goh Tiu, Ho Tong Hong, Hawasan Sin Leong, Chit Sato Tu, Goh Tianheng dan Sutenya sedang mengamati rumah yang tengah ditelan oleh api. Goh Tianheng bertanya dengan suara kering parau, Bagaimana apinya? Berkata Ho Tong Hong, Apinya sedang mengamuk, Ia tidak mungkin lolos. Dari metu Goh Tianheng yang keluar itu meleleh air mata. Titik 2 Engkiat dan Solan berdua, Mereka dilahirkan dibesarkan di rumah ini. Kini, Orang yang membunuh mereka itu telah dibakar hidup-hidup di sini, Arwah mereka pun akan menjadi tenang, Karena itu aku si tua bangka ini telah dapat membalas dendam mereka. Sampai di sini, Goh Tianheng menghela nafas panjang-panjang, Helaan itu panjang sekali. Sesaat kemudian, Napasnya masih terus menghembus, Chit Sato Tu menjadi terperanjat lebih dulu, Serunya, Logo, Kenapa kau? Tetapi Goh Tianheng tidak menjawabnya, Dan masih tetap menghembuskan nafasnya. Tiba-tiba Hok Tonghang maju setindak, Mengulurkan tangannya memegang punggung Goh Tianheng. Walaupun gerakan tangannya cukup cepat, Sebelum tangannya menyentuh punggung Goh Tianheng, Muka Goh Tianheng telah menjadi pucat pasi. Hok Tonghang menjadi tertegun, Buru-buru menarik tangannya kembali, Lalu merabah hidung Goh Tianheng, Tapi napasnya telah hilang. Hok Tonghang menjadi sedih, Isaknya, Logo telah berpulang. Su Tegou Tianheng memeluk tubuhnya, Ku ucapkan terima kasih pada kalian bertiga. Su Hengku pernah berkata, Kalau dendamnya telah terbalas, Ia tidak ingin hidup lebih lama lagi di dunia ini. Ya, Kalian bertiga tak usah bersedih. Meskipun mulutnya menghibur orang, Tapi suaranya menjadi terisak. Ia tidak berkata lebih lanjut, Tubuhnya bergerak ke depan, Sekejap saja telah hilang. Orang bertiga itu memutar tubuh mereka, Memandang lagi api yang sedang membakar sejadi-jadinya. Mereka bertiga tidak bersuara, Hanya memandang dengan membisu. Hingga senja tiba, Hari mulai gelap, Apinya masih membakar dengan dasyat Hingga memerahkan sebelah langit. Hwasan Sin Leong yang berkata lebih dulu, Kita pun sudah harus pergi. Cip S.A. Toto menghela nafas, Ya, A.I., Logo mengundang kita karena soal ini, Bermimpi pun aku tidak dapat membayangkannya. Huk Tong Hang berkata dengan perlahan-lahan, Jiwi, Kita masih belum boleh berpisah. Cip S.A. Toto melotot, Ada apa lagi? Aku tidak mau ikut lagi. Ketika ia mengucapkan ada apa lagi, Padahal terpikir olehnya, Maka baru disusul dengan kata-kata Aku tidak mau ikut lagi. Karena ia tahu, Kata-kata Logo Tong Hang itu adalah Untuk mengajaknya menemui Lao Tian Hao, Mereka dengan Lao Tian Hao adalah kawan karib, Mana mungkin menceritakan perihalanaknya Yang telah dibakar hidup-hidup itu kepadanya. Maka katanya ia tidak mau ikut lagi. Cip S.A., kau tidak boleh tidak pergi, Kata Logo Tong Hang. Pergilah kau sendiri, Kata Cip S.A. Toto. Harus kita bertiga yang pergi, Lo lau baru percaya. Kalau aku pergi sendirian, Lao Tian Hao tidak mungkin percaya, Lalu berhantam, Aku tidak melawannya. Kalau begini, Bukankah kau yang telah mencelakai aku? Kata Logo Tong Hang serasa geleng-geleng kepala. Memang kau adalah orang yang rewal sekali, Hanya berpikir yang bukan-bukan saja. Aku lihat lo lau bukan orang yang tidak mengerti, Kata C.T.T.T. sambil mendelikan matanya. Kau mau pergi, Bukan tanya Ho Tong Hang. Cip S.A. Toto mengangguk, Lalu Ho Tong Hang memutar kepalanya Memandang hawasan Sin Leong, A.I., kalau lo lau tahu soal ini, Entah bagaimana sedihnya ia nanti. Cip S.A. Toto berkata dengan tidak sabar, Jangan ribut-ribut lagi, Kalau mau pergi, Pergilah sekarang. Kebakaran ini apalagi yang harus dilihat. Lalu mereka bertiga berangkat menuju ke utara. Ilmu mengentengkan tubuh mereka bertiga Bukan main cepatnya, Melesat di kegelapan bagaikan meteor saja. Mereka terus menuju ke utara. Hari ketiganya tiga di tepi sungai yang teze, Terlihat murid hawasan P.I. sedang berkumpul di tepi sungai. Di antara murid-murid hawasan itu, Terdapat pula dua orang yang berselendangkan karung berpakaian to'ah, Kedua belah pihak seakan sedang berbicara. Dari jauh, Cip S.A. Toto mendehem, Orang tua hawasan, Tidak seharusnya kau dipanggil hawasan Sin Leong Tapi hawasan Ni Chou, Berlut. Hwasan Sin Leong berkata dengan nada berat, Kurang ajar. Cip S.A. Toto menunjuk ke depan, Kenapa tidak? Coba kau lihat, Orang-orangmu sedang mesra-mesraan dengan orang Seng Bunpang. Hwasan Sin Leong pun kurang senang dengan orang-orang Seng Bunpang, Tapi tabiatnya sangat keras. Cip S.A. Toto berkata begitu, Ia harus membantah baru senang. Maka katanya, Orang-orang Seng Bunpang cuma bertingkah agak aneh sedikit, Tapi tidak jahat. Pasti ramai nih, Orang-orang baik tapi bertingkah seperti kematian ibu saja, Berkata Cip S.A. Toto. Memang mereka disebut Seng Bunpang, Kata hawasan Sin Leong. Cip S.A. Toto mendelik ingin berkata lagi. Orang-orang hawasan di depan itu, Ada yang telah melihat hawasan Sin Leong dan kawan-kawan, Ada seorang yang berteriak. Suhu datang. Tujuh-delapan belas orang serentak menghampiri, Lalu berlutut. Ada seorang yang berkata, Suhu, Ada dua orang Seng Bunpang yang datang ke hawasan mencari suhu, Tapi suhu tidak ada, Maka kami mengajaknya kemari. Hwasan Sin Leong mengebaskan lengan bajunya, Angin dasyat yang timbul karenanya itu membangunkan murid-murid hawasan, Lalu ia menengadah melihat orang Seng Bunpang. Kedua orang itu buru-buru menjura. Kami memberi hormat pada Chiang Bun. Hwasan Sin Leong mendehem. Ada apa? Tadinya ia ingin berkata tidak ada hubungan apa-apa antara hawasan Pei dan Seng Bunpang, Ada soal apa? Tetapi teringat akan kata-kata Chipsa Toto yang tidak enak tadi, Kalau berkata begitu malah menunjukkan ketakutan padanya. Maka ia hanya bertanya pendek saja. Ada apa? Mereka berdua berkata seraya membongkok, Atas undangan Pang Chu, Harap huasan Chiang Bun datang ke Yen Kacung. Hwasan Sin Leong tertegun. Yen Kacung? Bukankah desa KUBWL Yong Yan Li? Berkata mereka berdua, Yen Chung Chu telah meninggal. Kematiannya aneh sekali, Kami orang-orang Seng Bonpang curiga soal ini ada hubungannya dengan Lautian Hau Si Singa Emas itu. Tetapi persoalannya bagaimana, Masih mau menunggu hasil analisa dari jago-jago silat semua golongan. Ucapan kedua orang itu sangat sopan, Tidak membesar-besarkan, Tetapi kata-kata mereka itu agak luar biasa, Maka, didengar oleh orang yang mempunyai hubungan baik dengan Lautian Hau, Kata-kata itu sangat menusuk. Hwasan Sin Leong dan Hok Tong Hang berdua hanya mengerutkan alis saja, Belum berkata apa-apa. Tapi Cik Satotu telah mewakili, Kentut, Kamu orang-orang Seng Bonpang, Dari atas sampai ke bawah, Tidak ada satu yang bukan bajingan. Dengan hak apa, Kamu mencurigai orang, Siapa tahu kalau Yan Ling itu mati dibunuh oleh orang kamu sendiri? Tiba-tiba muka orang-orang Seng Bonpang itu berubah, Menengadah serentak, Anda hanya main-main atau bersungguh-sungguh. Cik Satotu mementak, Anak sial, Kau dengar dulu dengan jelas. Aku Cik Satotu kapan pernah bermain dengan orang? Berkata Hwasan Sin Leong, Dimana si singa emas itu sekarang? Kata kedua orang itu, Dia berada di Yan Kacung, Kami telah lama mendengar nama besar Cik Satotu, Dan sekarang Totu menghina kami orang Seng Bonpang. Tanda petik, Ucapan kedua orang itu belum habis, Cik Satotu telah berteriak, Mau apa kamu? Aku mau memukul kamu berdua orang-orang bajingan ini. Diangkatnya tangannya yang sebesar kipas itu. Sebelum dipukul, Anginnya telah menderu-deru hingga membuat muka kedua orang itu berubah, Serem tak turut ke belakang. Cik Satotu tertawa terbahak-bahak, Memang cepat larinya kaki anjing, Kalau terlambat selangkah, Mayat kamu sudah bergelimpangan di sini. Kedua orang itu tahu, Kalau mereka tidak pergi, Apa yang dikatakan Cik Satotu pasti bisa dibuatnya. Seorang jago tidak mau menerima kerugian begitu saja, Maka mereka memutar tubuh berlari. Cik Satotu masih marah, Anak sial. Tidak membunuh kamu, Hatiku menjadi kesal. Berkata Hok Tong Hong, Cik Sa, Kau jangan terburu nafsu. Seng Bonpang orangnya banyak, Kau tidak boleh mencari kerusuhan. Karena tadi Cik Satotu sedang memikirkan kalau ketemu dengan Lao Tian Hao, Bagaimana mengutarakannya. Kebetulan sekali kedua orang Seng Bonpang itu membicarakan Lao Tian Hao adalah pembunuh Yan Ling, Maka ia menjadi marah. Saat itu ia hanya marah-marah, Dan tidak memperdulikan akibatnya. Diperingati Hok Tong Hong, Baru ia merasa ngeri. Meskipun tabiatnya keras, Tapi licik juga. Ia tertegun sejenak, Lalu tertawa, Hektometer, Kita bertiga. Mau jadi apa kalau takut pada? Seng Bonpang. Sekali kata saja, Ia telah menyeret serta Lao Tong Hong dan Hawa San Sin Leong berdua. Ucapannya itu boleh dikatakan tepat sekali mengenai hati Hawa San Sin Leong, Karena Hawa San Sin Leong adalah seorang yang suka sekali bertanding. Taruhlah hatinya marah-marah, Tapi ia tak mungkin mengucapkan apa-apa karena kalau ia mengucapkan apa-apa, Bukankah itu berarti bahwa ia takut kepada Seng Bonpang? Tapi Hawa San Sin Leong diam saja, Hok Tong Hong tidak mungkin tidak bersuara. Katanya sambil tertawa, Cik sekaul licik sekali, Kau yang membuat kerusuhan tapi mau mengikut seratakan kami berdua. Aku lihat, kami berdua belum tentu dapat dijebak olehmu. Cik Sato Tu telah berkeputusan, Maka segera ia berkata, Terjebak atau tidak itu lain soal, Dari ucapan kedua orang itu tadi, Tampaknya mereka telah menahan Lao Tian Hao Dian Kacung. Masa kita biarkan saja? Hok Tong Hong tertawa terbahak-bahak, Tak disangka mulutmu cukup lincah. Tidak berani, tidak berani. Mari kita sama-sama pergi ke Yen Kacung. Kita adalah kawan karib Lao Tian Hao, Tentu saja kita pergi. Buat apa kau banyak mulut kata Hok Tong Hong? Betul, kata Hawa San Sin Leong. Mereka bertiga menyeberang sungai terus menuju ke utara. Mereka boleh dikatakan jago silat kelas 1 di Bulim. Setiap tempat yang dilewati mereka, Pasti ada pendatang baru yang mengunjungi mereka. Apa yang diperbincangkan mereka, Semuanya soal Yen Kacung. Tetapi bagaimana keadaan sebenarnya, Tidak seorang yang tahu. Padahal hari itu di hari senja, Ketika matahari telah tenggelam di ufuk barat, Mereka telah tiba di Yen Kacung. Terlihat di depan pintu ada 8 orang Seng Bonpang berjejer. Mereka itu adalah jago-jago Seng Bonpang. Hawa San Sin Leong bertiga tiba di depan Yen Kacung, Kedelapan jago silat Seng Bonpang itu datang menyambut, Hawa San Chiang Bun, Chuan Huk, Pang Chu kami telah menunggu lama. Silahkan masuk mereka bahkan tidak menyebut nama Chitsa Toto. Hawa San Sin Leong dan Huk Tong Hang berdua merasa heran sekali, Karena mereka menyelahkan dengan hormat. Tentu saja tidak ada alasan untuk menolak. Namun mereka dengan sengaja tidak menyebut Chitsa Toto, Hak kekatnya ingin memalukan Chitsa Toto. Sedangkan Chitsa Toto datang bersama-sama dan tidak mungkin untuk meninggalkan Chitsa Toto seorang diri. Hawa San Suu, Huk Tong Hang maju setindak, Lalu menjurah pada kedelapan orang itu, Chuan Chuan kami datang bertiga, Beritahu pada Pang Chu kamu, Kami datang ke Yen Kacung ada urusan bukan untuk mencari ribut. Harus diketahui bahwa Lao Tian Hao adalah seorang jago silat nomor wahid, Jika orang Seng Bon Pang menuduhnya telah membunuh Hien Ling, Ini adalah suatu hal besar yang luar biasa. Huk Tong Hang bukan saja telah mengatakan bahwa mereka ingin membela Lao Tian Hao, Tapi telah pula mengisyaratkan pada orang-orang itu, Meskipun Chitsa Toto telah menyakiti Seng Bon Pang, Tapi kini bukanlah waktunya untuk membuat suatu perhitungan. Sikap kedelapan orang itu baik sekali, Setelah mendengar kata-kata Huk Tong Hang, Mereka berkata, Betul sekali. Ucapan Huk Toa Hiap, Tetapi kalau ada orang yang mengatakan orang-orang Seng Bon Pang dari atas sampai ke bawah adalah Bajingan, Tentu saja ia tidak mau berkawan dengan kami. Tentu saja ia harus tahu diri, dan pergi jauh-jauh dari sini antara kedelapan orang gitu, Hanya satu yang bicara. Tetapi enam belas biji mata, semuanya melirik pada Chitsa Toto. Muka kedelapan orang itu menunjukkan pandangan yang menghina. Kini, bukan saja wajah Chitsa Toto berubah, Bahkan hawasan Seng Liong dan Huk Tong Hang berdua pun turut menjadi marah. Huk Tong Hang berpikir dalam hatinya, Jangan mengira Chitsa Toto itu adalah buah yang empuk. Dengan mengandalkan banyak orang, Kamu akan dapat keuntungan. Kalau aku sudah berkata terus terang dan kamu tidak mau mendengar, Buat apa aku menjadi penengah. Maka tidak menunggu Chitsa Toto marah, Ia berkata lagi. Titik dua orang datang dari jauh-jauh. Mau pergi atau tidak, itu bukan urusan aku ia melihat pada hawasan Sin Liong, Keduanya lalu melangkah masuk. Tadinya hawasan Sin Liong dan Huk Tong Hang berdua tahu, Setelah tiba di Yen Kacung, Antara Chitsa Toto dan Seng Bonpang pasti akan timbul keributan. Maka pada saat mereka datang, Mereka telah berdiri di depan Chitsa Toto. Sementara itu hawasan Sin Liong masih berada di belakang, Terus menggoyang-goyangkan tangan pada Chitsa Toto, Supaya ia jangan bersuara. Kalau tidak, Dengan tabiat Chitsa Toto yang berangasan itu, Pasti telah marah sedari tadi, Mana mungkin bisa bertahan sampai sekarang? Hwasan Sin Liong dan Huk Tong Hang berdua melihat orang-orang Seng Bonpang Tidak mendengar kata, Ganti mereka menjadi marah, Dan bersiap untuk tidak mau turut campur, Biarkan saja Chitsa Toto sendiri yang ribut. Lalu mereka berdua melangkah maju, Meninggalkan Chitsa Toto sendiri yang berhadapan dengan kedelapan jago silat Seng Bonpang. Kali ini tepat mengenai hati Chitsa Toto. Ia sengaja untuk mencari ribut, Malah ia menahan dirinya untuk tidak menjadi marah. Dengan tertawa cengar-cengir ia melangkah maju dua tindak. Chitsa Toto adalah seorang jago silat yang tersohor di bulim. Meskipun ia melangkah dengan cengar-cengir dan tidak segera ingin berkelahi, Tetapi wajah kedelapan orang itu sangat tegang. Kedelapan orang itu masih berjejer, Tapi tangan kiri mereka memegang tangan kanan kawan yang berada di sebelahnya. Apalagi pegangan itu sangat aneh, Telapak ketemu telapak persis seperti orang yang sedang bersalaman dengan erat-erat. Kedelapan orang itu telah menjadi satu. Sementara itu hawasan Sin Leong dengan Hoi Tong Hang berdua sedang menggunakan ilmu Toan Im Jit Mi, Mengirimkan pesan pada yang berkepentingan saja, Yang sangat tinggi kepada Chitsa Toto. Tuh, hati-hati. Kalau Seng Bonpang menyuruh mereka menjadi benteng pertama, Tentu mereka itu ada asal-usulnya. Jangan lengah. Kata-kata itu, hanya Chitsa Toto sendiri yang dengar. Ia tidak menyahut, hanya tertawa-tawa saja, Sambil melangkah lagi dua tindak, Dan hanya berjarak empat-lima kaki dari tempat kedelapan orang itu, Memiringkan kepalanya memandang mereka. Sesaat kemudian barulah ia berkata, Telah kulihat di tengah hari. Kalau bajingan, tetap saja bajingan. Muka kedelapan orang itu berubah, Gerakan mereka berubah lagi. Orang yang berada di tengah-tengah mundur, Orang yang berada di kedua samping merapat ke dalam. Tadinya mereka berjejer, Kini telah membentuk kaki kuda, Tetapi tangan kedelapan orang itu masih tetap berpegangan rat-rat satu sama lainnya. Chitsa Toto tertawa lagi, Berubah-rubah masih tetap bajingan katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kedelapan orang itu berteriak serentak, Dua orang yang paling dekat dengannya tiba-tiba telah mengirimkan pukulan. Orang-orang Seng Bonpang itu semuanya berjumlah delapan orang, Tetapi karena mereka saling berpegangan, Maka yang dapat memukul hanyalah dua orang. Yang satu di kepala, yang satu dibuntut. Tangan yang dapat digerakan pun hanya satu, Yang satu lagi masih memegang tangan orang lain. Yang memukul kini adalah orang yang di kepala dan dibuntut itu. Terlihatlah mereka membalikan tangan, Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Pukulan mereka itu menderu-deru. Tenaga itu melayang-layang, sukar ditangkap, Itulah tenaga LW Ekeng yang lembut. Meskipun Citsatotu masih tertawa cengar-cengir Tetapi dalam hatinya ia telah mengambil suatu keputusan. Ketika kedelapan orang tadi bergan dengan tangan, Ia telah melihat bahwa itu adalah suatu ilmu dalam yang dapat saling kirim, Dapat mengumpulkan tenaga beberapa orang pada seorang. Tetapi ilmu itu tidak mudah dipelajari, Bukan saja orang-orang yang mempelajari ilmu itu harus mempunyai tenaga dalam yang sama, Ilmu silat yang sama. Yang lebih penting ialah hati mereka harus bersatu. Ini bukanlah suatu hal yang mudah. Maka di kalangan Kang O, Jarang sekali ada yang mempelajari ilmu tersebut. Tetapi kini, mereka sekali datang delapan orang, Ini adalah hal yang lebih sukar lagi. Ilmu ini, tentu saja, Lebih banyak orang kekuatannya pun semakin hebat. Mereka berjumlah delapan orang, Taruhlah setiap orang mempunyai tenaga dalam selama lima tahun, Dijumlah menjadi satu, Semuanya meliputi empat puluh tahun. Maka hati Citsatotu sungguh tidak berani menganggap penteng kepada mereka. Kini kedua orang itu telah memukul. Citsatotu berhitung dalam hatinya, Biarlah aku terima dulu pukulan mereka itu, Supaya aku tahu ada berapa dalam tenaga dalam mereka, Baru aku membuat rencana lain nanti. Andai kata bahkan pukulan mereka itu tidak dapat diterima, Tentu saja aku tidak perlu melawan mereka lagi. Maka setelah melihat pukulan itu tiba, Tubuhnya memendek dan berteriak, Bagus sekali kedua tangannya membalik menimbulkan angin yang menderu-deru, Lalu didorongnya kedua tangannya. Ilmu silat Citsatotu adalah Hamo Sin Kang, Ilmu menaklukan iblis. Yang keras dari hak Bun Sin Kang, Kebetulan sekali menjadi kebalikan dari ilmu Seng Bun Pang yang lembut itu. Setelah pukulannya keluar, Suaranya bergemuruh, Hampir saja keempat tangan itu beradu. Tetapi saat ini, Tiba-tiba terjadilah suatu perubahan. Kedua orang Seng Bun Pang yang di kepala dan dibuntut itu, Tadinya menyerang Citsatotu dengan pukulan tangan, Tetapi ketika Citsatotu ingin menerima pukulan itu, Tiba-tiba kedua tangan mereka beradu klok mengelak dari hantaman Citsatotu. Kini mereka saling berpegang. Ketika tangan mereka berpegang, Telapak tangan mereka telah menempel dengan erat. Sementara itu, Dua orang yang berada di tengah-tengah, Kini berpencar. Kedelapan orang itu bergerak serentak. Dan kedua orang yang berada di tengah tadi, Kini telah berada di kepala dan yang satu lagi dibuntut, Dengan cepat sekali telah berada di belakang Citsatotu. Mereka masing-masing mengulurkan tangan memukul punggung Citsatotu. Jurus ini bukan saja tenaga mereka saling kirim, Tetapi gerakan mereka pun menunjukkan ilmu mengentengkan tubuh yang lihai. Perubahan jurus itu adalah ilmu Yit Jiteng Coatin, Barisan Ular Panjang, Dari Seng Bonpang. Citsatotu mengulurkan tangannya untuk menerima pukulan orang-orang Seng Bonpang Tapi tidak jadi, sedangkan punggungnya telah terserang. Ini sama sekali tidak diduga oleh Citsatotu. Citsatotu tahu kalau ia memutar tubuhnya menghadapi lawannya, Lawannya pasti memiliki perubahan yang semakin tidak terduga. Kalau terus-terusan begitu, Lama-kelamaan ia akan jatuh dalam tangan kedelapan orang itu. Ilmu kedelapan orang itu memang sangat liai, Tapi di antara mereka itu tidak ada satu yang ternama. Andai kata Citsatotu sampai kalah di bawah tangan orang-orang yang tidak ternama itu, Bagaimana ia akan jadi orang lagi di kemudian hari? Maka kini, seluruhnya ia memutar tubuhnya melawan-lawannya, Atau mengirimkan pukulan ke belakang, Tetapi ia tidak berbuat. Demikian, melainkan mengumpulkan tenaga murninya, Mengangkat tubuhnya melesat ke atas. Tiba-tiba tubuh Citsatotu melayang ke udara setinggi 3 tombak Dan berjungkir balik 7-8 kali. Tentu saja setiap kali ia berjungkir balik, Tubuhnya agak menurun. Setelah 7-8 kali jungkir balik, Tubuhnya berada di atas tanah. Dan meninggalkan orang-orang Sengbonpang itu sejauh 8 tombak. Setelah bebas dari kepungan mereka, Ia langsung masuk ke pintu Yen Kacung. Perubahan ini terjadi dalam sekejap saja. Ketika tubuh Citsatotu berjungkir balik di atas udara, Kecepatannya bagai angin puyuh, Dari mula sampai akhir, Kejadian itu terjadi dalam sekejap saja. Biar barisan ke-8 orang itu berubah semakin hebat lagi pun takkan dapat menghalanginya lagi. Kakinya baru menginjak tanah, Lantas ia tertawa, Hawasan, Lohok, Aku telah masuk. Kenapa kau belum juga? Datang? Ke-8 orang itu berkata serentak, Rupanya Citsatotu mehir menguasai ilmu angkat kaki seribu ucapan ke-8 orang itu senada, Maka suaranya nyaring sekali. Ketika ucapan mereka baru keluar, Citsatotu berteriak nyaring, Tubuhnya melayang kembali ke udara. Dan berjungkir balik lagi. Tadi ia berjungkir balik dari atas ke bawah, Tetapi kini, Dari bawah ke atas, Makin lama makin tinggi. Dalam sekejap saja, Telah berjungkir balik 7-8 kali, Tubuhnya melayang setinggi 3 tombak. Perubahan ini, Dibandingkan dengan tadi ketika tiba-tiba ia kabur, Boleh dikatakan semakin tidak terduga. Kini ia berada di atas kepala ke-8 orang itu. Ketika ke-8 orang itu masih bingung, Terdengarlah suara tertawa besar Citsatotu dari udara yang menggetarkan bumi. Kemudian diikuti oleh suara nyaring yang memecahkan udara, Terlihat 7 buah sinar yang keluar dari samping tubuh Citsatotu. 7 buah sinar itu menerjang ke bawah dengan kecepatan yang tinggi sekali. Hawasan Sin Leong dan Hok Tong Hang berdua melihat 7 buah sinar itu menyambar ke bawah, Hati mereka menjadi terperanjat. Karena mereka tidak menyangka bahwa Citsatotu akan menggunakan senjata maut. Citsat Sin So, pisau ajaib tuju warna, Yang menggetarkan kalangan Kang O. Senjata itu telah lama tidak digunakannya dan jarang sekali digunakannya kalau tidak terpaksa. Bahkan ia pernah bersumpah, Kalau ia menggunakan senjata itu, Harus mengenai musuhnya. Kini ketujuh senjata itu ditembakan serentak, Musuhnya berjumlah 8 orang, Paling tidak akan ada 7 orang yang kena, Apabila tidak mati, Pasti luka parah. Dengan demikian, Dendamnya dengan Seng Bon Pang akan diperdalam Sedangkan asal mulanya hanyalah karena orang belaka. Ini sungguh adalah suatu hal yang tidak patut sekali. Ketika kawasan Sin Leong dan Hok Tong Hang berdua terperanjat, Dari dalam Yan Kacung ada 2 orang yang keluar dengan kecepatan meteor. Kecepatan mereka itu tidak kalah dari kecepatan Citsat Sin So. Namun mereka datang dari tempat jauh, Sedangkan Citsat Sin So dari atas, Jaraknya hanya 3 tombak saja. Kedua bayangan orang itu, Sebelum mereka mendekat, Tangan mereka telah melayang. Suara ces-ces berbunyi tak henti-hentinya, Melayanglah belasan senjata rahasia. Ada yang menyambar Citsat Sin So, Ada yang menyambar Citsat To To. Senjata rahasia yang menyambar Citsat Sin So itu Tentu saja ingin menyentuhkan Citsat Sin So itu. Tetapi Citsat Sin So Citsat To itu, Walaupun namanya senjata rahasia, Tetapi setiap bawahnya panjang kira-kira 2 kaki, Semuanya ditempa dari wajah murni, Berbentuk segitiga. Kedua ujungnya lancip, Tengah-tengahnya gemuk, Tajamnya bukan main, Setiap batangnya berat 10 kati. Di atasnya dihiasi dengan 3 butir intan. Setiap batang Sin So, Warna intannya lain-lain, Maka baik siang maupun malam, Ketika Citsat Sin So itu melayang, Terlihat 7 buah sinar berbeda yang sangat menyilaukan mata. Orang-orang bulim yang menggunakan senjata rahasia banyak sekali, Berapa macamnya pun tidak terhitung, Tetapi kalau mengenai kemewahan dan kekerasan, Citsat Sin So boleh dikatakan nomor 1. Citsat Sin So itu begitu berat, Kalau terpukul dengan senjata kecil, Tentu saja tidak ada pengaruhnya. Kini tubuh Citsat Totsu melayang lagi ke atas untuk menghindari senjata rahasia yang menyerangnya, Sembari berteriak, Yang mau hidup jangan bergerak. Kedelapan orang itu, Begitu melihat Citsat Sin So menyambar, Mereka mau melepaskan ilmu tenaga dalam yang saling kirim itu, Dan ingin coba kabur. Tiba-tiba mendengar Citsat Totsu yang berada di atas kepala mereka itu berteriak demikian. Kedelapan orang itu biasa berkelana di kalangan Kang O segera sadar lalu mematung tidak bergerak. Lalu terdengar suara ser-ser-ser tujuh kali, Antara kedelapan orang itu ada tujuh orang yang merasakan paha kanan mereka menjadi dingin, Masing-masing ada sebatang Sin So yang menembusi celana dalam mereka, Turun dari kulit kaki mereka dan menancap di samping kaki mereka. Untuk sesaat, Ketujuh orang itu sungguh tidak dapat percaya apakah mereka masih hidup di atas dunia ini. Citsat Totsu memberatkan tubuhnya turun ke bawah. Tentu saja ketika Citsat Totsu menginjakan kakinya di atas tanah, Kedelapan orang itu masih berdiri mematung. Citsat Totsu berteriak, Hei kamu sekalian, Ketujuh Sin Soku itu sangat mahal, Apakah kalian tidak mau mengembalikannya? Setelah teriakan Citsat Totsu itu, Kedelapan orang itu baru tersentak, Mereka mengangkat kaki serentak dan surut ke belakang, Di atas tanah tertancap tujuh batang Sin So dengan rata, Ketujuh orang itu memang betul-betul telah dikenai Sin So, Tetapi hanya menembusi celana mereka saja, Lalu melesat ke bawah, Bahkan tidak melukai kulit mereka barang sedikitpun. Citsat Totsu menggunakan tenaga dalamnya sempurna sekali, Sasarannya pun tepat sekali, Keahliannya itu sungguh sangat menakjubkan. Hawasan Sin Leong dan Hok Tong Hang berdua, Sampai kini mereka baru merasa lega. Sedangkan kedua orang yang keluar dari dalam tadi pun menjadi lega melihat ketujuh orang itu tidak apa-apa. Kedua orang ini tampaknya seperti saudara kembar, Alisnya panjang, Mukanya pun panjang, Wajahnya seakan-akan menangis, Sedihnya bukan main, Seolah-olah istri mereka dirampas orang, Anak-anak mereka dibunuh orang saja layaknya. Kini serentak menjura pada Citsat Totsu, Kami sangat kagum nada mereka pun seperti terisak, Hingga membuat orang merasa tidak enak mendengarnya. Citsat Totsu menoleh berpapasan muka dengan kedua orang itu, Hatinya pun berdetak, Pikirnya dalam hati, Kenapa kedua orang ini? Melihat wajah mereka yang seperti menangis minta dikasehi itu, Siapa yang sampai hati berkelahi dengan mereka? Tabiat Citsat Totsu sangat berangasan, Tetapi hatinya sangat baik. Serta merta ia pun menjura pada kedua orang itu, Kalau hati kamu tidak senang, Nangislah di tempat jauh. Tidak ada yang saya takuti, Cuma takut pada orang yang menangis. Kedua orang itu hanya tertawa pahit, Dan tidak menjawab perkataan Citsat Totsu. Kini yang satunya berkata, Citsat Sinsung ini memang luar biasa, Katanya tapi barang ini sangat sulit dicari, Tentu saja kami kembalikan. Kata yang seorang lagi, Tentu jangan-jangan kita akan ditertawakan nanti. Siapa Citsat Totsu ini? Mendengar kedua orang itu berkata demikian, Lantas ya tahu meskipun kedua orang itu bertampang sedih, Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Mendengar ucapan mereka seakan mereka ingin menunjukkan sedikit kepandayan dengan memainkan Cik Sik Sinsung. Aku kesohor karena mengandalkan benda itu, Sekali-kali tidak boleh dianggap mainan oleh mereka, Lebih baik cepat-cepat ku ambil kembali. Berpikir sampai di sini, Tubuh Citsat Totsu beranjak melesat ke depan, Tetapi ketika tubuhnya baru bergerak, Kedua orang itu telah turun tangan. Harus diketahui bahwa kedua orang itu memang adalah saudara kembar, Mereka menjabat wakil Pangcu dalam Sengbon Pang, Mereka adalah Leiki dan Leinen. Ketika masih kanak-kanak, Ketemu dengan peristiwa ajaib, Ilmu silat mereka tinggi sekali. Hal ini dapat dilihat dari gerakan mereka ketika melesat dari dalam tadi. Sehabis Leiki dan Leinen berkata, Ketika Citsat Totsu masih berpikir, Kedua orang itu telah serintak mengangkat tangan kanan mereka, Jari tengah mereka digetarkan tujuh kali, Dengan kecepatan yang tinggi sekali, Setiap getaran menimbulkan suara pele yang lemah, Tujuh buah suara telah menyambut ke depan. Sementara ini, Citsat Totsu ingin mengambil Citsat Sinsonya. Ia segera berhenti ketika dilihatnya ada empat belas cahaya, Setiap dua cahaya menyambar satu Citsat Sinsou. Melihat keadaannya, Kedua orang itu sedang melepaskan senjata rahasia, Seakan ingin mementalkan Citsat Sinsou yang tertancap di atas tanah. Setelah Citsat Sinsou berhenti, Hatinya merasa geli. Jangankan Citsat Sinsou itu separuhnya tertancap di tanah, Taruhlah dicabut dengan tangan, Itu pun meminta banyak tenaga. Taruhlah Sinsou itu tergeletak di atas tanah, Berat setiap batangnya pun melebih sepuluh kati. Melihat senjata yang dilepaskan mereka, Cahayanya halus sekali seperti tidak bertenaga, Mana mungkin Citsat Sinsou dapat dipentalkan. Ia ingin melihat kegagalan kedua orang itu, Tentu saja ia tidak mau melangkah lagi, Dan laju ke empat belas cahaya itu cepat sekali. Baru ia berhenti, Terdengarlah suara berdentingan tujuh kali, Ke empat belas Sengbun Ting, Paku Sengbun, Yang hanya setengah dim panjangnya telah mengenai ketujuh Citsat Sinsou. Di luar dugaan Citsat Toto, Setiap batang Sinsou-nya, Telah mental melayang ke atas kena sambaran dua buah Paku Sengbun. Melihat keadaan itu, Hati Citsat Toto sangat terperanjat. Tubuhnya beranjak lagi, Menguber, Mengambil kembali ketujuh batang Sinsou-nya. Tetapi tubuhnya baru bergerak, Kedua saudara kembar itu telah menggetarkan kembali jari tengah mereka tujuh kali, Empat belas batang Paku Sengbun telah melayang lagi. Meskipun gerakan tubuh Citsat Toto sangat cepat, Tapi mana dapat dibandingkan dengan kecepatan senjata rahasia yang dilepaskan oleh saudara kembar itu? Dengan membawa desiran angin, Ke empat belas Paku Sengbun itu telah melampaui Citsat Toto Dan telah mengenai ketujuh batang Sinsou yang berada di udara. Tubuh Citsat Toto berada di udara, Melihat keadaan itu hatinya menjerit. Ia tahu kekuatan Paku Sengbun itu, Tadi saja dapat mementalkan Citsat Toto yang masih tertancap di tanah, Apalagi sekarang Citsat Toto berada di udara, Mana tahan untuk beradu dengan Paku Sengbun itu? Betul saja, ketika hati Citsat Toto menjerit, Setelah kena sambaran Paku Sengbun, Citsat Sinsou-nya telah melayang ke atas Bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, Sekejap saja ketujuh batang Sinsou itu telah jatuh ke dalam tembok Yen Kacung. Dalam keadaan begini, Citsat Toto tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Diuber tidak enak, Tidak diuber tidak enak hingga membuatnya menjadi canggung. Sementara itu Saudara Kembar Lih telah mendekat. Ketika Citsat Toto turun ke tanah dan menoleh, Mereka bertiga persis berhadap-hadapan. Segera Saudara Kembar Lih menjura, Harap dimaafkan, Dari atas sampai ke bawah adalah bajingan. Tentu saja gerakan kami agak cepat sekali. Kalau tidak, Bukankah kami akan menjadi maling tolol yang sekali-maling ketangkap sekali? Yang harus dihargai adalah, Meskipun mereka berada di atas angin dengan melemparkan ketujuh batang Citsat Sin. Soh ke dalam tembok Yen Kacung, Tetapi wajah mereka tidak menunjukkan rasa congkak. Ketika mereka bicara, Suara mereka pun seakan dapat menangis di sembarangan waktu. Untung saja Ho Tong Hang datang melerai, Katanya sambil tertawa, Citsa, Kedua wakil Pang Chu Seng Bon Pang telah mengajak Citsat Sin Soh masuk ke dalam. Kau adalah pemilik Sin Soh itu, Tentu kau diundang juga. Mari kita masuk sama-sama. Nanti baru kita bicarakan, Walaupun orang-orang Seng Bon Pang liai-liai, Tapi tidak mungkin sampai menganggap kita enak diganggu. Citsat Toh menggunakan kesempatan ini menahan amarahnya, Dan hatinya berpikir, Kecuali demikian, Tidak ada care lain lagi, Lalu katanya, Haha, Baiklah saya masuk melihat-lihat. Saudara Li kembar tersenyum dingin, Andai kata Citsa kurang senang, Tentu kami akan menyuruh orang mengembalikan Citsa Sin Soh, Supaya kau dapat beraksi lagi, Ucapan saudara kembar Li itu sangat tajam. Citsa Totu melotot, Mulutnya terbuka ingin melontarkan kata-kata, Tetapi ia segera terpikir, Citsa Sin Sohnya memang jatuh ke dalam tangan orang, Kalau melontarkan kata-kata pada mereka dan dibalas, Mungkin keadaannya lebih tidak enak lagi, Lebih baik diam saja. Maka meskipun mulutnya terbuka, Tapi tidak ada suara yang keluar. Huk Tong Hang berkata sambil tertawa besar, Betul. Biar kita ke dalam melihat, Supaya kita dapat bertemu dengan Pang Chu Seng Bon Pang yang jarang sekali muncul di kalangan Kang Ong, Silahkan kalian menunjukkan. Jalan. Berkata saudara kembar Li, Silahkan. Bersamaan dengan ucapan silahkan tubuh mereka telah bergerak maju. Huk Tong Hang, Hawa San Sin Leong dan Citsa Totu bertiga mengikuti dari belakang dengan perlahan. 12. Setelah masuk, Hati mereka terperanjat. Karena selama ini Seng Bon Pang selalu bergerak secara sembunyi-sembunyi, Namanya dalam bulim tidak begitu bagus, Kurang dipandang oleh mereka bertiga. Tetapi kini setelah masuk, Dilihatnya orang-orang Seng Bon Pang sedang berkumpul bertiga-tiga atau berlima-lima, Tampaknya sedang berdiri begitu saja. Tetapi semakin jauh mereka semakin tahu, setiap grup itu telah diatur sebelumnya untuk menduduki posisi tertentu. Andai kata terjadi apa-apa, mereka lantas dapat saling kerja sama menahan musuh. Dapat diatur sedemikian rupa, tentu saja Seng Bon Pang bukan lagi serigala yang terpencar-pencar. Setelah sampai di ruangan besar, telah berkumpul banyak orang. Mereka yang sedang duduk-duduk itu semuanya bukan orang Seng Bon Pang. Hawasan Sin Leong, Ho Tong Hong, dan Cik Sato Tu tahu mereka itu adalah tokoh-tokoh bulim yang sangat tersohor. Meskipun belum pernah jumpa, tapi sekali pandang saja sudah tahu, mereka itu memiliki kepandaian tinggi. Dalam ruang itu tidak ada orang Seng Bon Pang, mereka hanya berdiri di kedua samping belakang tiang. Sedangkan di tengah-tengah ruangan itu, ditaruh peti jenazah. Di samping peti jenazah terletak sebuah kursi tinggi besar. Kini seorang tua yang berambut acak-acakan duduk di atas kursi. Di tengah-tengah rambut dan jenggotnya yang sudah memutih bagai salju itu, tampaklah sepasang metu yang menyala bagaikan metu harimau hingga membuat orang yang melihatnya jadi bergidik. Kho Tiang Beng, Pang Cuseng Bon Pang, Ho Tong Hong dan kawan-kawan tahu. Tetapi melihat mukanya baru sekali ini, sementara itu hati mereka bertiga merasa heran. Mungkin orang ini salah belajar, kenapa ia mempelajari ilmu lembek. Andai kata ia mempelajari ilmu keras, ditambah dengan wajahnya, bukankah persis seperti Dewa? Mereka bertiga melangkah dengan tegap. Kho Tiang Beng perlahan-lahan berdiri, Lei Kie dan Lenan berdua mempercepat langkah berdiri di belakang Kho Tiang Beng, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Kho Tiang Beng menjura pada hawasan Sin Leong dan Ho Tong Hong seraya berkata, Jiwi, berdua, silahkan duduk. Dan anak buah Seng Bon Pang membawakan dua buah kursi, sekali lagi meremahkan Citsatotu. Ho Tong Hong dan hawasan Sin Leong berdua saling pandang sejenak lalu berkata serentak, Kami datang ke Yan Kacung, belum memberi penghormatan pada Yan Kacung, mana bisa lantas duduk. Betapa lihainya kata-kata mereka berdua itu, serta-merta menjelas Seng Bon Pang menduduki tempat orang, tidak memandang Yan Ling. Lagi pula telah membantah kedudukan tuan rumah Seng Bon Pang dalam Yan Kacung ini, dan mengertikan kita sama-sama tamu. Kho Tiang Beng tertawa dingin, rupanya kalian adalah juga kawan Maik Yan Kacung Chu? Tentu saja, Sahut Lok Tong Hong. Kalau begitu, nanti kami minta keadilan kamu bertiga supaya Yan Kacung Chu tidak mati penasaran, pun supaya pembunuhnya tidak luput dari hukuman. Citsatotu mementak, Kho Tiang Beng, kau ingin mengatakan siapa pembunuhnya? Kho Tiang Beng berkata dengan perlahan, tunggu satu hari lagi, setelah semua orang yang kami undang hadir, anak buah kami akan melaporkan kejadian yang sebenarnya. Jenazah Yan Kacung Chu masih ada, kalian juga boleh melihat sebab kematian Yan Kacung Chu pada waktu itu. Tidak perlu ditunjuk, kita akan tahu siapa pembunuhnya. Enak sekali ucapanmu, kalau begitu kau menahan Lao Tian Hao di sini, apapunlah maksudnya kata Citsatotu. Kho Tiang Beng ketawa kering, hihi, menahan Lao Tian Hao, ini agak lucu bukan? Siapa Lao Tian Hao? Mana mungkin kami dapat menahannya? Dia sendiri yang datang ke Yan Kacung. Citsatotu berkata dengan nyaring, memang betul, si singa emas Lao Tian Hao adalah orang jujur, mana dia takut pada orang kerdil yang memfitnahnya. Nama singa emas di kalangan bulem memang sangat tinggi. Apalagi kini, orang yang diundang Seng Bon Pang separuhnya adalah teman Lao Tian Hao. Orang-orang ini meskipun diundang Seng Bon Pang, tetapi mengenai hal Seng Bon Pang menuduh Lao Tian Hao membunuh Yan Chung Chu, mereka sangat tidak puas. Tetapi terpikir pula oleh mereka, pihak Seng Bon Pang tentu mempunyai cukup bukti. Kalau tidak, perkara ini adalah soal besar, mana boleh dilakukan dengan sembarangan. Lagi pula, ketika mereka tidak di Yan Kacung, Seng Bon Pang melayani mereka dengan sangat hormat, maka mereka tidak bisa marah. Tetapi kini, setelah Citsatotu berteriak, mereka lantas mempunyai perasaan yang sama, untuk sesaat ruang itu menjadi gemuruh. Kho Tiang Beng berkata dengan nyaring, sudah saya katakan, kalau kamu telah memutuskan dengan adil-seadil-adilnya, bahwa kematian Yan Chung Chu ini tidak ada hubungannya dengan Lao Tian Hao si singa emas, kami, orang-orang Seng Bon Pang sebanyak 749 orang rela diperlakukan oleh Lao Tian Hao sesuka hatinya. Tapi kini, diminta kalian jangan ribut untuk sementara waktu, boleh. Setelah Kho Tiang Beng mengucapkan kata-kata itu, para hadirin menjadi tenang. Citsatotu menjadi tertegun, kalau begitu, kami ingin menengok Lao Tian Hao. Besok kamu boleh menengoknya, kata Kho Tiang Beng dengan dingin. Tidak bisa, kenapa dia tidak bisa bertemu dengan kami sekarang juga Citsatotu masih berkeras, ia berhenti sejenak lalu sambungnya dengan nyaring sekali, Lao Tian Hao. Lohawasan, Hok Loko dan aku telah berada di Yan Ka. Chung ucapannya itu diteriak dengan tenaga yang cukup, untuk sesaat ruang besar itu penuh dengan suara gema, yang mengumandang tak henti-hentinya. Andai kata Lao Tian Hao ada di Yan Ka Chung ini, pasti dapat didengarnya. Setelah suara Citsatotu reda, terdengarlah suara ketawa yang mengalun dari jauh. Meskipun suara itu mengumandang dari jauh, tapi telah sampai di ruang besar itu. Suaranya masih tetap dapat menggetarkan anak telinga, tentu saja suara yang senyaring itu dikeluarkan oleh seorang yang berilmu tenaga dalam yang sangat tinggi. Semua orang di ruang besar telah tahu, suara ketawa itu datangnya dari Lao Tian Hao. Setelah suara ketawa, terdengar Lao Tian Hao berkata, Citsatotu segera menyahut, singa emas Lao Tian Hao, di mana kau? Suara Lao Tian Hao terus mengalun tak henti-hentinya. Titik dua tentu saja aku di dalam Yan Ka Chung. Kini untuk menghilangi kecurigaan, biarlah kita tak jumpa. Dulu, hubungan antara Citsatotu dengan Lao Tian Hao sangat erat. Begitu ia datang, lantas tidak merasa sungkan pada orang-orang Seng Bon Pang, karena orang-orang Seng Bon Pang telah menahan Lao Tian Hao. Kini antara ia dengan Lao Tian Hao telah saling sahut-menyaut. Ia tahu Lao Tian Hao masih baik-baik saja, dan ia menjadi tenang. Lalu ia tertawa, Haha, singa emas, setelah persoalannya beres, kita harus main-main dengan KHO Tiang Beng dulu. Tentu, tentu, sahut Lao Tian Hao. Lalu keduanya tertawa berkepanjangan, suara ketawa itu terus berkumandang tak henti-hentinya. Seluruh orang yang berada di Yan Ka Chung dapat mendengarkannya. Kini Lao Tian Hao berada di sebuah kamar di pekarangan kecil dalam Yan Ka Chung. Pekarangan itu dikelilingi oleh air, dan merupakan sebuah danau kecil, airnya turun dari gunung, dan mengalir keluar. Airnya jernih, danau kecil itu kira-kira selebar tiga tombak mengelilingi pekarangan kecil. Sementara itu di atas air ada beberapa perahu yang hilir mudik, penumpangnya adalah orang-orang Seng Bon Pang. Orang Seng Bon Pang menempatkan Lao Tian Hao dalam pekarangan ini, tentu saja untuk menjaga dia supaya tidak lari sebelum orang-orang yang diundang Seng Bon Pang datang. Tetapi siapa dapat menyangka bahwa Lao Tian Hao memang sengaja datang ke Yan Ka Chung untuk bersembunyi, diusir pun belum tentu dia mau pergi. Ketika Lao Tian Hao baru tinggal di Yan Ka Chung, hatinya masih khawatir. Khawatir So Beng Hiat In akan datang juga, jangan-jangan jago-jago Seng Bon Pang tak dapat menahannya. Tetapi hari demi hari dilewatinya dengan tenang, tidak terjadi apa-apa, hatinya pun menjadi semakin tenang. Setelah suara Chit Sato Chu masuk ke dalam telinganya, ia semakin gembira, karena beberapa kawan karibnya telah datang. Jangan-jangan Seng Bon Pang mencari ribut kali ini akan berakhir dengan kegagalan mereka sendiri. Hatinya merasa senang, perasaannya pun menjadi legat, ditaruh tangannya di belakang berjalan keluar dengan perlahan. Sampai di tepi danau, dilihatnya perahu-perahu yang hilir mudik dan hatinya merasa geli. Memandang sejenak, lalu melangkah menyusuri tepi danau. Semenjak So Beng Hiat In muncul di tembok rumahnya, baru kinilah ia merasa sangat gembira, seakan melihat nama, reputasi dan kedudukannya yang akan musnah itu menjadi normal kembali. Ia akan menjadi tokoh jempolan di kalangan Buen, bahkan kini ia dapat menghadapi So Beng Hiat In yang sangat lihai itu. Kelak bisa terjadi apa-apa lagi? Berpikir sampai di sini, hatinya sungguh ingin tertawa terbahak-bahak. Tetapi justru pada saat ini, anak telinganya telah menangkap suara nyaring yang mengelun dari ruang besar, kentut, aku mau pergi, dengan hak apa kau melarang aku mendengar suara itu, ia menjadi terpaku. Itu adalah suara Lau Hong, anak gadis sulungnya. Kenapa Lau Hong pun datang ke Yan Kacung? Apa yang sedang diributinya? Bagaimana Seng Bon Pang menghadapinya? Lau Tian Hao terus memperhatikan Lau Hong, meskipun Lau Hong telah dewasa, tetapi masih dianggapnya sebagai anak kecil saja. Maka ketika ia mendengar suara Lau Hong, segera ia berhenti. Suara Lau Hong terus mengalun. Tetapi tenaga dalam Lau Hong tidak dapat dibandingkan dengan Citsa Toto, setiap kata yang keluar dari mulut Citsa Toto yang diucapkan dengan tenaga dalam yang sempurna, dapat didengar jelas oleh Lau Tian Hao. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut Lau Hong, sukar didengar, terputus-putus baru sampai ke telinganya. Kentut, aku ada urusan penting, kenapa kamu tidak membiarkan aku menemuinya? Aku harus menemuinya harus, Hektometer, Kentut, Kentut emak kamu. Kamu mau berkelahi? Setelah kamu mau berkelahi, Lau Tian Hao tidak lagi mendengar suara Lau Hong. Tadinya Lau Tian Hao telah berencana, ia ingin tinggal di Yan Kacung dengan tenang. Setelah tokoh-tokoh Bu Lin yang diundang Seng Bon Pang telah tiba semuanya, untuk memutuskan dengan adil sebab-sebab kematian Yan Ling. Pada waktu itu, dengan namanya yang tersebar harum di kalangan Bu Lin, ditambah lagi dengan kawan-kawan karibnya yang datang ke Yan Kacung itu adalah atas kemauannya sendiri, kesemuanya ini cukup membuktikan bahwa ia bukanlah si tertuduh. Apalagi ketika Yan Ling mati, yang menyaksikannya tidak seorang lain, kecuali orang-orang rumahnya sendiri. Tidak ada bukti, dengan demikian ia mempunyai kebenaran 70% untuk mengalahkan tuduhan Seng Bon Pang. Lagi pula ia mempunyai rencana. Setelah ia 256 mengalahkan tuduhan Seng Bon Pang, ia akan tertawa saja, tidak mau menuntut balas pada Seng Bon Pang. Membiarkan KHO Tiang Beng pergi, dengan demikian ia telah berlaku sebagai seorang ksatria sejati, tersiar di kalangan Bu Lim. Itu akan menjadi suatu pujian, dan dengan sendirinya namanya akan menjadi semakin harum di kalangan Bu Lim. Rencananya memang baik sekali, tetapi suara Lau Hang yang secara tiba-tiba masuk ke dalam telinganya itu telah merusak segala galanya. Ia tidak dapat berdiam lebih lagi di situ. Ia harus keluar melihat bagaimana orang-orang Seng Bon Pang menghadapi Lau Hang, dan apapula yang dimaksudkan oleh Lau Hang dengan urusan penting itu. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya, mengumpulkan tenaganya melesat ke atas sebuah perahu yang sedang melaju di danau. Tetapi pada detik itu juga suatu pikiran tengah melayang dalam benaknya, apakah So Beng Hiat I telah menemui Lau Hang sebelum datang Yan Kacung. Apa yang dikatakan Lau Hang urusan penting itu, mungkin dimaksudkannya bahwa So Beng Hiat I sedang mencarinya? Kalau begini, kenapa aku harus keluar? Tetapi, ketika ia berpikir demikian, hatinya telah ketawa getir. Ia tahu bukanlah begitu, Lau Hang adalah anaknya, mana mungkin ia tidak paham dengan Lau Hang? Andai kata Lau Hang telah mendapatkan kabar So Beng Hiat I, ia akan pergi sejauh mungkin. Mana ia mau menempuh bahaya memberitahu hal itu padaku? Kini ia telah datang, ini membuktikan bahwa apa yang dibawanya itu adalah kabar baik. Teringat dengan kabar baik, Lau Tian Hao tidak dapat sabar lagi, segera ia berteriak melesatkan tubuhnya ke atas. Betapa tingginya ilmu silat Lau Tian Hao. Ketika tubuhnya melesat ke atas, timbulah angin dasyat yang membuat dedaunan di pinggir danau itu pada rebah semuanya. Ketika ia berada di udara, lengan jubahnya berkeperak-keperak bagai seekor burung ajaib. Sekejap saja ia telah turun di sebuah perahu yang sedang laju. Di atas perahu itu ada empat orang seng buntang. Lau Tian Hao tiba-tiba turun dari atas langit, membuat mereka menjadi tercengang tidak dapat bersuara, hanya ternganga. Lau Tian Hao tertawa terbahak-bahak, bersamaan dengan suara tawanya itu, tubuhnya telah melesat lagi ke atas. Sekali ini, andai kata ia turun ke bawah, pasti telah mencapai keseberang. Tetapi orang seng buntang bukan manusia tempe, apalagi pang cuka hao tiang beng lebih berakal lagi. Penjagaan terhadap Lau Tian Hao sangat ketat. Lau Tian Hao menganggap dirinya akan dengan mudah sekali dapat menerobos keluar, tapi dugaannya itu salah besar. Pertama kali ia meloncat, karena secara mendadak, ia dapat dengan gampang hinggap di atas perahu. Setelah menekankan kakinya, terbang lagi untuk kedua kalinya. Tetapi ketika ia melayang untuk kedua kalinya, dari semak-semak seberang terdengarlah suara busur melepaskan anak panah yang rapat sekali menghujani tubuh Lau Tian Hao. Anak panah itu bukan anak panah biasa, bentuknya lain sekali, panjangnya mencapai empat kaki, lancip sekali bagai tombak. Lagi pula orang-orang yang melepaskan anak-anak panah itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, kecepatan anak-anak panah itu tinggi sekali. Hati Lau Tian Hao terperanjat, diulurkannya tangannya memegang sebuah anak panah lalu dilentangkannya menangkis anak panah yang lain, terdengarlah suara kring-kring-kring benda besi beradu, anak panah itu bahkan gagangnya pun terbuat dari besi. Walaupun panah-panah itu dapat dipentalkannya keempat penjuru, tidak ada satu yang mengenai tubuhnya, tetapi tubuhnya tak dapat lagi melayang ke depan dan terpaksa turun ke bawah kalau ia sampai jatuh sebelum mencapai di seberang, tentu saja ia jatuh di atas air. Hati Lau Tian Hao menjadi terperanjat dan marah. Ia terus jatuh ke bawah, sambil mengumpulkan tenaga murninya. Ketika kakinya berada satu kaki di atas permukaan air, tiba-tiba ia menekankan tangannya ke bawah. Ia telah mengumpulkan tenaga murninya ke dalam telapak tangannya, kini setelah ditekankan ke bawah, tenaga murninya menerjang. Ke bawah bagai ombak dasyat. Sekejap saja terdengar suara dung-dung dua kali, air danau terdesak oleh tenaga murninya dan terjadilah air mancur yang besar, memancur ke atas dan tubuhnya melayang ke atas. Tubuhnya di bawah air mancur ke atas, air danau mengguyur ke tubuhnya, tetapi karena tubuhnya mengeluarkan tenaga murni, air danau menempel ke tubuhnya lalu terpental. Untuk sesaat terjadilah sebuah pemandangan yang sangat indah. Kali ini ia mempunyai pengalaman, tubuhnya baru melayang ke atas, lengan jubahnya telah disapunya ke depan. Angin lengan jubah itu menderu-deru menyapu anak-anak panah yang menyerangnya. Sedangkan laju tubuhnya tidak berkurang, dan tubuhnya hampir mencapai seberang. Pada saat ini, ia mengangkat kepalanya memandang ke depan, tiba-tiba ia menjerit dalam hatinya. Celaka. Rupanya ketika ia mengalami rintangan tadi, jago-jago silat dari perahu tadi telah meloncat ke tepi danau dan telah berkumpul menjadi satu dengan orang-orang yang bersembunyi dalam semak-semak. Mereka sebanyak 80 orang melingkar menjadi setengah lingkaran. Andai kata Lao Tian Hao turun ke tepi danau, ia mau tidak mau harus jatuh ke dalam lingkaran itu. Kecuali ia mundur, kalau ia mundur tentu ia akan jatuh ke dalam air. Lao Tian Hao agak ragu-ragu, lalu berteriak. Tubuhnya masih tetap jatuh ke bawah tetapi ketika kakinya menyentuh tanah, tubuhnya telah mental kembali. Ia ingin mengumpulkan tenaga pentalan itu melayang dari atas kepala orang-orang banyak itu. Tetapi baru tubuhnya meloncat, lalu terdengar teriakan dari 80 orang itu. Dan meloncatlah enam orang untuk menghadangnya, enam buah pedang panjang terus menyerangnya. Lao Tian Hao memidik dengan tepat, lalu digetarkannya jari tengahnya yang tepat mengenai ujung sebuah pedang. Ilmu silat orang Seng Bon Pang itu meskipun cukup tinggi, tapi mana dapat menandingi Lao Tian Hao? Setelah kena getaran jari tengah Lao Tian Hao, pedang itu lantas terpelanting ke udara. Tubuh Lao Tian Hao masih di udara, tapi gerakannya lincah sekali. Setelah mengenai sasarannya, tangannya langsung mencengkeram dada orang itu dan mendekatkannya ke depan dadanya. Kelima pedang yang lain, tadinya menyerangnya dengan kencang, namun melihat keadaan itu buru-buru menarik kembali serangan mereka. Lao Tian Hao tertawa terbahak-bahak, tubuhnya terus melayang dari atas kepala orang-orang itu, dan dalam sekejap saja telah berada di luar lingkaran. Tubuh Lao Tian Hao baru berdiri, di depannya telah berkelebatan sesosok bayangan yang langsung menyerangnya. Kecepatan bayangan itu di luar dugaan, bahkan orang yang berilmu silat sangat tinggi seperti Lao Tian Hao ini pun menjadi tertegun. Dan pada detik ia tertegun itulah terdengar sebuah suara plak, pergelangan tangan kanannya telah menjadi kaku. Bukan kepalang tanggung terperanjatnya Lao Tian Hao, tapi tidak salah lagi kalau mengatakan Lao Tian Hao adalah seorang jago silat kawakan. Setelah pergelangannya kaku, dengan gerakan refleks dilemaskannya ke lima jarinya, tapi segera ia membalikan tangannya menyerang bayangan itu dengan cepat sekali. Namun pukulannya itu memukul kosong, bayangan itu telah surut ke belakang. Ketika orang itu surut, dibawanya serta kawan yang ditawan Lao Tian Hao tadi. Dan Lao Tian Hao menjadi terperanjat, karena orang yang berada dalam cengkeramannya telah ditolong oleh kawannya. Buru-buru Lao Tian Hao menjaga dadanya dengan sebuah tangan, dan memandang ke depan. Apa yang dilihatnya adalah orang Sengbun Pang. Orang itu bukan orang lain, melainkan Khao Tiang Beng, Pangcu Sengbun Pang sedang berdiri di hadapannya dengan wajah yang seakan-akan tersenyum. Hati Lao Tian Hao menjadi lebih kaget lagi, dan mengumpat dalam hatinya. Jangan kira setan itu tidak seperti manusia, tetapi ketinggian ilmu silatnya memang luar biasa. Jangan-jangan lebih tinggi daripada ilmuku sendiri. Lalu Lao Tian Hao berkata dengan suara yang berat, Khao Pangcu, anakku datang. Kenapa kau tidak membiarkannya melihat aku? Tetapi Khao Tiang Beng tertawa berkepanjangan, bagaimana Lao Toa Hiap tahu bahwa aku tidak membiarkan anakmu menemui kau? Lao Tian Hao menjadi tertegun, mana orangnya? Khao Tiang Beng menunjuk ke belakang, lihat, bukankah dia sudah datang? Lao Tian Hao menengadah, betul saja dilihatnya Lao Hang sedang membawa seorang anak kecil melangkah maju. Di belakangnya diikuti oleh beberapa jago-jago silat dari Seng Bun Pang. Sekejap saja Lao Hang telah tiba di hadapannya, dan Lao Tian Hao pun sudah tahu yang dibawa Lao Hang itu adalah cucunya yang berumur 10 tahun. Anak Lao Hang, buru-buru Lao Tian Hao bertanya, Ah Hong, kenapa kau bawa siya otau kemari? Berkata Lao Hang, Tia, kau dengar yang muncul di rumah kita itu. Lao Hang berkata sampai di sini, Lao Tian Hao telah kaget setengah mati. Andai kata persoalan itu dibicarakan, betapa besar akibatnya maka buru-buru ia menggoyang-goyangkan tangannya menghentikan ucapan Lao Hang. Dan Lao Hang tahu maksud ayahnya, lalu ia berhenti tidak diteruskannya. Diangkatnya kepalanya memandang ke sekeliling. Lao Tian Hao tahu bahwa Lao Hang pasti ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dibicarakannya padanya. Lalu ia berkata, Khao Pangcu, ada yang hendak dikatakan anakku padaku, apakah kau dan anak buahmu dapat menyingkir sebentar? Lao Toa Hiap boleh masuk ke dalam untuk membicarakannya, kata Khao Tiang Beng. Ia menunjuk ke depan, yang dituduhnya itu adalah pekarangan kecil yang selama ini dipakai untuk menahan Lao Tian Hao. Lao Tian Hao baru menerobos dari dalam, maksudnya pun untuk menemui anaknya. Tadinya ia baru ingin keluar setelah jago-jago silat pada hadir semuanya, dan tidak berniat kabur. Kini mendengar pendapat Khao Tiang Beng yang seakan kuatir ia akan kabur itu, tak tertahan lagi hatinya menjadi panas. Katanya dengan dingin, Khao Pangcu, kau kira aku mau kabur? Terus terang ku katakan, sekarang, andai kata kau minta aku pergi, belum tentu aku mau. Baik sekali, kata Khao Tiang Beng. Kini, kecuali orang-orang Seng Bon Pang, jago-jago yang diundang oleh Seng Bon Pang pun sudah berdatangan. Orang-orang yang tidak berhubungan erat dengan Lao Tian Hao, pada berdiri jauh-jauh, sedangkan yang ada hubungan erat pada mengerumuninya. Cip Satu Tu yang berada paling, teriaknya, lo lau, mau berkelai? Lao Tian Hao ingin buru-buru tahu kabar apa yang dibawa oleh Lao Hang padanya, tidak bermaksud untuk ribut dengan Khao Tiang Beng lebih lanjut. Melihat begitu banyak orang mendukatinya, malah ia tertawa, haha, harap kalian bersabar dulu, besok kita lihat bagaimana Khao Pangcu memutuskan hukumannya. Sekarang anak saya datang, dan kami ingin ngobrol-ngobrol dulu selama beristirahat. Mendengar Lao Tian Hao berkata begitu, suasana menjadi tegang menjadi adem kembali. Ada beberapa orang yang telah pergi dari situ, tapi beberapa orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Lao Tian Hao seperti Jitsa Toto dan kawan-kawan yang mengkhawatirkan bahwa pada detik-detik terakhir ini orang-orang Seng Bon Pang akan menggunakan tangan keji untuk menindak Lao Tian Hao. Maka mereka tanpa disepakati lebih dulu pada berdiri atau duduk-duduk di luar pekarangan kecil itu, untuk sementara tidak ada maksud mau pergi meninggalkan tempat itu. Melihat keadaan ini, Khao Tiang Beng pun khawatir, jangan-jangan mereka itu akan menerobos ke dalam untuk menolong Lao Tian Hao. Maka ia dengan jago-jago Seng Bon Pang pun berdiam di luar pekarangan kecil, di luar tampaknya mereka sedang melayani tetamu, ngobrol dengan mereka. Tetapi hak kekatnya adalah mengawasi kawan-kawan Lao Tian Hao, supaya mereka tidak dapat berteriak. Maka keadaan di luar pekarangan itu sangat aneh. Di luarnya ada mayem, tapi dalamnya sangat tegang. Semua orang tampaknya sedang ngobrol dengan asiknya, tetapi hak kekatnya sedang mengawasi gerak-gerik lawan mereka masing-masing. Lao Tian Hao, Lao Hang dan anaknya sama-sama masuk ke dalam pekarangan, langsung menuju ke dalam. Setelah melewati pintu berkali-kali, baru tiba di tengah-tengah pekarangan. Lao Tian Hao mendengar dengan seksama, di luar pekarangan masih ada orang yang sedang mengobrol, suara mereka samar-samar dapat didengar, ada kalanya seseorang bicara dengan nada yang keras, suara itu dapat didengar jelas, tetapi di dalam pekarangan kecil itu, memang betul-betul tidak ada orang lagi. Ahong, ada soal apa kata Lao Tian Hao dengan tergesa-gesa. Lao Hang pun melirik ke sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, baru ia berkata, Xiao Tao, hayo katakan. Tetapi Xiao Tao menundukkan kepalanya membisu. Melihat keadaan ini, hati Lao Tian Hao menjadi marah bercampur geli, lagi pula curiga. Karena melihat keadaan ini, ia teringat masa lalu. Ketika Xiao Tao berbuat salah, Lao Hang membawa Xiao Tao kehadapannya untuk dimarahi olehnya. Tetapi kini, malah petaka mengintai dari sekeliling, mati atau hidup belum lagi tahu. Taruhlah Xiao Tao telah berbuat kesalahan, masa membawa Xiao Tao masuk ke Yen Kacung ini? Segera ia berkata, Ahong, sekarang waktu apa, kau masih mengajak Xiao Tao menyusahkan aku? Tia, aku bukan membawa anakku menyusahkan kau. Anak ini terlalu nakal, kau hajar saja di adegan keras, sudah ku marahi berkali-kali, tetapi masih saja begini, kata Lao Hang. Sudahlah, sudah. Dia nakal sedikit. Apa salahnya kata Lao Tian Hao tidak sabar? Bukan begitu Tia, semua ini gara-gara dia, kata Lao Hang. Lao Tian Hao menjadi terpaku, apa? Apa yang dikatakan gara-gara dia? Lao Hang memukul kepala anaknya, bajingan kecil, hayo katakan. Kalau tidak kau katakan, kongkong, kakek, akan memukul kau sampai mati. Lao Tian Hao mengerutkan alisnya, Xiao Tao, ada apa? Lekas katakan. Perlahan-lahan Xiao Tao mengangkat kepalanya, kongkong, ibu kata, kalau sudah ku katakan, kau tidak lagi, menghukum aku. Lao Tian Hao membentak, jangan bawel, katakan apa sebenarnya. Xiao Tao ragu-ragu, tapi akhirnya berkata juga, itu hari, pagi sekali aku sudah bangun. Aku ambil darah babi. Xiao Tao baru berkata, hingga di sini, muka Lao Tian Hao telah berubah. Diulurkan tangan kanannya secara tiba-tiba, kelima jarinya bagaikan kaitan, mencekal bahu Xiao Tao. Cekalan itu keras sekali, hingga tulang temulang Xiao Tao berbunyi. Ia menjerit kesakitan dan tidak dapat meneruskan ucapannya. Buru-buru Lao Hang berteriak, Tia, kau akan mematikan dia, lekas lepaskan. Dengar dulu kata-katanya, ia. Sudah tahu salah maka ia datang padamu untuk minta ampun. Tangan Lao Tian Hao agak kendor sedikit. Hayo katakan, kau apakan darah babi itu? Xiao Tao mengangkat kepala, berkata sambil terisak, Ibu, Kong Kong dia. Tanda petik. Lekas katakan, kalau kau katakan, Kong Kong akan melepaskan kau, kata Lao Hong. Dengan darah babi itu, aku buat sebuah bayangan orang di tembok, kata Xiao Tao. Cekalan Lao Tian Hao terlepas, tubuhnya pun surut setindak. Pada detik itu sungguh ia tidak dapat bertahan lagi, terasa matanya berkunang-kunang sedangkan ia sendiri tertawa terbahak-bahak. Sungguh ia tak dapat tidak tertawa. Soeng Hiat ini tembok rumahnya sesungguhnya bukanlah bayangan darah, melainkan digambar oleh cucunya dengan darah babi. Ha, ha, Soeng Hiat ini telah lenyap dari Buen, tetapi bayangan darah itu telah membinasakan seluruh orang rumahnya. Ha, ha, sangat lucu bukan? Lucu sekali. Lao Tian Hao tertawa tak henti-hentinya, Xiao Tao memandang kakeknya berkata dengan nada putus-putus, aku, disuruh menggambar oleh Den Kuan Ka, kata Den Kuan Ka, kalau aku menurut katanya, dia akan menangkapkan dua ekor ular buat aku. Kongkong, aku, mengotori tembok itu, lain lagi. Meskipun Lao Tian Hao terus-menerus tertawa, tetapi apa yang dikatakan oleh Xiao Tao itu masuk semua ke dalam telinganya. Ia pun telah mengerti, kenapa setelah kejadian itu, Den Kuan Ka lantas menyaruh Soeng Hiat ini untuk menakuti dirinya. Rupanya kesemua itu adalah suatu siasat licik. Xiao Tao telah mengatakan lain kali tidak berani lagi, apakah akan ada sekali lagi? Sebelum bayangan darah itu muncul di temboknya, betapa tinggi kedudukan dan namanya dalam bulem. Tetapi gara-gara darah babi, gara-gara seorang anak kecil yang nakal, telah menggambarkan sebuah bayangan darah di tembok, kesemuanya itu telah berubah sama sekali, rumah telah hancur berantakan. Apakah akan ada sekali lagi? Ia tertawa berkepanjangan, tidak ada lain kali, tidak akan ada. Perlahan ia mendesak, nadanya pun semakin lama semakin nyaring, tidak ada lain kali, cuma sekali ini saja ia menghampiri Xiao Tao, tiba-tiba mengangkat tangannya serdip pukulnya ke arah kepala Xiao Tao. Ibu teriak Xiao Tao. Tia, Lau Hang yang berdiri di sampingnya pun berteriak. Kini Xiao Tao telah menjadi kaku saking terperanjatnya, berdiri mematung tidak bergerak sedikitpun. Tetapi Lau Hang berteriak sambil menubruk ke depan. Lau Hang telah tahu, setelah ayahnya mendengar bahwa bayangan darah itu digambar oleh Xiao Tao dan bukan ditinggalkan oleh So Beng Hiat In, ia telah menjadi tidak normal, ia pun tahu pukulan Lau Tian Hao yang mendadak itu ingin mencabut nyawa Xiao Tao, karena sakit hatinya yang sangat parah. Maka Lau Hang menubruk, ia tahu sudah terlambat untuk mencegah pukulan Lau Tian Hao itu, jalan satu-satunya ialah menyerang Lau Tian Hao di bagian lain supaya Lau Tian Hao menarik kembali pukulannya. Maka dengan tenaga tubrukannya itu, kedua tangannya telah menyerang pinggang Lau Tian Hao. Ilmu Lau Hang memang tidak lemah. Pukulan kedua tangannya itu bertalian nyawa anaknya, maka ia menggunakan sekuat tenaganya. Pada saat pukulan Lau Tian Hao hampir mengenai kepala Xiao Tao, terdengarlah suara plak-plak dua kali, pukulannya hanya mengenai jalan perdarahannya. Serta merta saja Lau Tian Hao kena dipukul dua kali, dan ia terhuyung ke samping setindak. Pukulannya pun masih tetap terhantam ke bawah, tapi bukan mengenai kepala Xiao Tao, melainkan mengenai lantai marmer hijau hingga marmer itu pecah berantakan. Dan buru-buru ia menegakkan tubuhnya sambil berkata, Bagus, Ah Hong. Bagus sekali. Kau memukul aku? Pukulan kedua tangan Lau Hang itu hanya memencarkan sedikit tenaga murninya, maka ia hanya terhuyung setindak saja. Dengan kekuatan tenaganya, sekali-kali tidak mungkin jadi cedera. Tetapi kini Lau Hang adalah anak kesayangannya, dari kecil dijaganya hingga dewasa. Entah telah berapa banyak perasaan yang dicurahkannya pada diri Lau Hang, tetapi kini Lau Hang dengan sekuat tenaga memukul dirinya. Ia tahu ia tidak cedera, bukan karena Lau Hang kesehan, melainkan karena tenaga Lau Hang belum sempurna. Andai kata Lau Hang memiliki tenaga hingga dapat mematikan dirinya, tidak perlu dikatakan lagi, dirinya pasti telah binasa di bawah tangan Lau Hang. Ketika ia teringat sampai di sini, ditambah lagi dengan kejadian yang menimpa dirinya beberapa hari ini, dalam hatinya memang sangat perih. Lalu tiba-tiba ia berteriak, bersamaan dengan teriakannya itu, darah segarnya naik ke atas dan menyembur dari mulutnya, hingga kepala Lau Hang dan Xiaotau berlepotan dengan darahnya. Melihat keadaan ini, Lau Hang pun menjadi terperanjat dan membeku, teriaknya, Tia, kenapa kau, kau kau? Tanda petik. Baru Lau Hang berteriak dua kali, tiba-tiba tubuh Lao Tian Hao telah jatuh di hadapannya. Lau Hang sangat terperanjat, buru-buru ia mengulurkan tangan memegang tubuh Lao Tian Hao. Tetapi kini, urat-urat nadi Lau Tian Hao telah terputus-putus. Tenaga murninya yang telah terlatih belasan tahun itu, kini semuanya bergemuruh bagai ombak menampar pantai, keluar seluruhnya. Betapa kencangnya tenaga itu, Lau Hang ingin memegang Lau Tian Hao, kedua tangannya baru menyentuh tubuh Lau Tian Hao, lalu terdengar suara. Krek-krek-krek, kesepuluh tulang jarinya telah patah seluruhnya. Lau Hang menjerit karena kesakitan, buru-buru ia menyurutkan tubuhnya ke belakang, tetapi Lau Tian Hao masih terus jatuh ke depan. Lalu terdengarlah lagi suara krek-krek dua kali, tulang pergelangan dan punggungnya telah patah. Tubuh Lau Tian Hao menubruk tubuh Lau Hang, plak sebuah suara yang nyaring, tubuh Lau Hang telah terpental sejauh 7-8 kaki, jatuh ke sebuah pohon hingga di daunan pohon itu berjatuhan. Tubuh Lau Hang tergeletak di bawah pohon, sudah tidak berbentuk manusia lagi, orangnya sudah mati. Sedangkan Lau Tian Hao, setelah menubruk tubuh Lau Hang, tubuhnya sempoyongan bagai orang mabuk. Dalam tubuhnya menimbulkan suara kek-kek-kek bagai kacang meledak, sekejap saja tubuhnya memiring lalu belum terjatuh di atas tanah. Ketika ia roboh, tenaganya pun masih sangat dasyat, hingga membenamkan marmer hijau ke dalam tanah, seakan di sana telah tersedia sebuah lobang untuk dirinya. Ketika Lau Tian Hao tertawa terbahak-bahak berkepanjangan, suara ketawanya itu mengalun sampai keluar. Di luar pun menjadi gemuruh, semua orang yang sedang berpura-pura beramah tamah, menjadi diam semuanya. Sesaat kemudian, Chit Satochu mementak, Khao Tiang Beng, kau main sandiwara? Khao Tiang Beng pun merasa sangat heran, ia sendiri tahu ia tidak main sandiwara, tetapi malah lawannya main sandiwara. Dengan alasan itu menerobos ke dalam, untuk menolong Lau Tian Hao. Maka ia hanya tertawa dingin, Chit Satochu, kau mau main licik. Chit Satochu melihat malah ia yang diserang, hatinya menjadi lebih panas lagi. Bentaknya, mari kita terobos ke dalam, pasti Lau Tian Hao telah dicelakai oleh Seng Bon Pang. Chit Satochu menuduh orang-orang Seng Bon Pang mencelakai Lau Tian Hao. Kini, orang-orang yang berada, di sini semuanya adalah kawan karib Lau Tian Hao, maka semuanya menjadi marah. Mendengar orang-orang itu ingin masuk, segera Khao Tiang Beng berteriak panjang, jago silat Seng Bon Pang segera pula membentuk pagar menghalangi mereka. Chit Satochu menyelang tangannya, dan menggoyangkan tubuhnya lalu menyerang. Tetapi ketika ia menyerang itulah, terdengar teriakan Lau Tian Hao tidak ada lain kali, tidak akan ada, kedengarannya bukan seperti sedang diserang orang-orang Seng Bon Pang. Chit Satochu sangat gelisah, tetapi ia tidak berani bertindak gegabah. Ia menarik nafas, dengan terpaksa menarik kembali serangannya. Khao Tiang Beng menoleh seraya berkata, coba lihat ada apa. Dua orang anak buahnya telah melesat kembali. Chit Satochu berteriak, mau lihat, kita sama-sama lihat ia bersama Ho Tong Hang berdua telah melesat lebih dulu. Sementara itu, baik orang Seng Bon Pang atau bukan, semuanya masuk ke dalam pekarangan. Ketika mereka tiba di dalam, Lau Tian Hao dan Lau Hang telah mati tergeletak, hanya Sia Ok Tau yang berdiri mematung. Lalu Chit Satochu menarik tangan Sia Ok Tau sembari berkata, ada apa? Sia Ok Tau? Wah, Sia Ok Tau menangis, katanya sambil menangis, aku cuma menggunakan darah babi menggambar sebuah bayangan orang di tembok. Aku cuma mengotori tembok. Aku cuma menggambar sebuah bayangan darah. Semua orang yang berada di situ pada saling berpandangan, sedangkan Sia Ok Tau masih berteriak sambil menangis, aku cuma mengotori tembok, kenapa harus dipukul sampai mati. Tiba-tiba saja ada orang yang sudah mengerti, sekejap lagi semuanya sudah mengerti. Setiap orang berdiri, tidak bersuara. Orang rumah Lau telah mati semuanya, apa yang harus diceritakan lagi? Tamat.